Fiyuh! Qin Fei yang menghela nafas lega dan menatap beruang itu. Beruang itu dipenuhi rasa takut. Seseorang harus mengetahuinya. Itu adalah dewa tertinggi setengah langkah dan tubuhnya sangat kuat. Tapi sekarang, itu telah dipotong menjadi dua oleh pedang. Berapa level senjata ilahi dari pedang merah itu? Mengerikan sekali. Tinggalkan tanganmu dan keluar dari sini. Qin Fei yang berkata dengan dingin. Mendengar ini, beruang coklat itu berbalik dan lari dengan tergesa-gesa. Bukankah aku sudah bilang aku akan meninggalkan kakimu? Teriak Qin Fei yang, pedang merah bersinar terang dan pedang ki melesat menuju beruang itu. Apakah kamu tidak memotong kakiku? Beruang itu kaget dan marah. Aku ingin dua di antaranya. Kamu belum memberiku yang satunya. Kata Qin Fei yang. Jangan mendorongku terlalu jauh. Beruang itu meraung. Kamu keluar untuk memprovokasiku sejak awal. Qin Fei yang tersenyum dingin dan menggunakan formula jalan. Dia bahkan lebih cepat dari beruang. Berhenti. Aku akan memberikannya padamu. Wajah beruang itu berubah dan dengan cepat ia memotong cakarnya. Ia benar-benar ketakutan sekarang. Pedang Crimson tidak hanya kuat, tapi kecepatannya juga menakutkan. Bagaimana dewa tertinggi setengah langkah bisa begitu kuat? Ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata, mengerikan. Itu sungguh aneh. Setelah cakar beruangnya patah, beruang coklat itu menghilang dari pandangan Qin Fei yang dengan perut penuh ketakutan dan cemberut. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Qin Fei yang tidak mengejarnya. Dia mengirim cakar beruang itu kembali ke dunia kura-kura hitam dan kemudian membubarkan pedang merah. Dia tidak tahu kalau beruang itu berada di bawah perintah orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskannya. Berapa banyak binatang yang ada di pulau ini? Qin Fei yang mengamati pegunungan di bawah. Pulau itu sangat besar dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Gunung-gunungnya bergelombang dan pepohonan kuno mengjulang tinggi. Tapi selain beruang coklat, tidak ada jejak binatang buah selainnya. Dia bahkan tidak merasakan aura apapun. Itu sama seperti saat dia pertama kali memasuki pulau itu. Namun kemunculan beruang coklat berbulu darah itu membuatnya tak berani lengah. Pulau ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pasti ada binatang buah selain yang bersembunyi di sini. Tunggu sebentar. Ada yang tidak beres. Qin Fei yang berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah menghilangnya beruang coklat. Baik atau buruk, ini adalah wilayah terdalam di Laut Naga Langit. Mengapa ada begitu banyak penguasa dewa yang sempurna, penguasa dewa sempurna, dan penguasa dewa transcendent setengah langkah? Secara logika, di tempat seperti ini, bahkan jika mereka tidak melampaui level dewa paragon, mereka setidaknya harus berada di level dewa paragon. Qin Fei yang mengerutkan kening dan menatap ke langit lagi. Awan gelap menutupi langit di luar, tapi matahari bersinar terang di pulau itu. Mengapa ini? Mengaum. Tiba-tiba, serangkaian raungan mengerikan terdengar. Qin Fei yang terkejut, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Dia melihat binatang laut mengaum dari laut di luar pulau. Masing-masing binatang laut itu sebesar gunung. Ganas. Sangat banyak. Qin Fei yang tercengang. Sekilas, ada puluhan ribu binatang laut di langit di atas laut. Dan aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Menurut penilaian Qin Fei yang, mereka semua adalah dewa transcendent tahap awal. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Mengapa tidak ada satupun binatang laut yang muncul saat mereka terbang di atas laut? Dan sekarang jumlahnya banyak sekali. Mengaum. Sekelompok binatang laut meraung ke langit, dan kemudian berubah menjadi gelombang besar, melonjak menuju pulau. Dan ada banyak binatang laut yang bergegas keluar dari laut, bergabung dengan kampasang surut binatang buas. Sebelum gelombang besar mencapai pulau itu, jumlahnya telah meningkat menjadi 30 hingga 40 ribu. Dengan kata lain. Pada saat ini, 30 hingga 40 ribu binatang laut tingkat dewa transcendent sedang menerkam menuju pulau. Formasi macam apa ini? Perkasa dan perkasa. Kemana pun mereka pergi, gelombang besar terjadi. Tidak baik. Tiba-tiba, ekspresi Kinfei yang berubah. Binatang laut ini sepertinya mendatanginya. Dia buru-buru mengaktifkan formula pembunuh, dan pedang panjang berwarna darah muncul, siap bertarung. Kamu sudah keterlaluan. Di lembah. Wanita bertopeng itu menatap tajam ke arah pemuda itu. Dia membunuh hewan kesayanganku. Bukankah itu keterlaluan? Kata pemuda itu. Bagaimana kamu bisa menyalahkan dia? Kaulah yang membuat beruang coklat berbulu darah itu menyerangnya lebih dulu. Wanita bertopeng itu berkata dengan marah. Itu benar. Akulah yang membuat mereka menyerang lebih dulu. Tapi aku tidak benar-benar ingin membunuhnya. Tapi orang ini begitu kejam hingga dia membunuh semua hewan peliharaanku. Bagaimana aku bisa menghindarkannya? Kata pemuda itu. Kamu tidak masuk akal. Bahkan orang idiot pun bisa melihat bahwa beruang coklat berbulu darah itu kejam. Apakah menurutmu aku lebih buruk dari orang idiot? Wanita bertopeng itu berteriak. Saya tidak mengatakan itu. Pemuda itu terkekeh. Mata wanita bertopeng itu menjadi gelap, dan dia menatap pemuda itu, berkata, izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda benar-benar ingin membunuhnya? Jangan khawatir, jangan khawatir. Jika aku benar-benar ingin membunuhnya, aku akan melakukannya sendiri. Mengapa aku harus mengalami begitu banyak masalah? Pemuda itu tersenyum. Wanita bertopeng itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia terus melihat gambar di langit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Di langit di atas pegunungan. Qin Fei yang sangat waspada. Gelombang monster telah melonjak ke pulau itu. Mereka seperti belalang, berkerumun padat dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Mengaum. Binatang laut yang berlari di depan tiba-tiba meraum. Ia segera menunjukkan taring putihnya dan menerkam ke arah Qin Fei yang. Mereka benar-benar datang mencariku. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kemudian, niat membunuh muncul di matanya. Dia menebas dengan pedangnya, dan pedangki yang menakutkan membanjiri langit. Binatang laut itu memiliki basis budidaya Dewa Paragon pemula, tetapi ia langsung dipotong menjadi dua oleh pedangki. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Namun, pemandangan ini tidak menghalangi binatang laut lainnya sedikitpun. Mereka memamerkan taring mereka dan berkelahi satu sama lain seolah-olah mereka sedang berebut sepotong kue yang lesat. Mata Qin Fei yang seperti obor. Pedangkinya menyapu langit, dan binatang laut mati satu demi satu. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Qin Fei yang tidak bisa membelah dirinya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, seekor binatang laut seukuran telapak tangan diam-diam menyelinap di belakangnya dan memamerkan taringnya, langsung menuju punggungnya. Namun, Qin Fei yang sangat menyadari bahayanya. Dia segera mengambil keputusan. Dia mengaktifkan formula pertempuran. Namun, dia masih dikirim terbang. Tenggorokannya memanas dan dia mengeluarkan setegup darah. Untungnya, dia memiliki battle formula untuk melindunginya. Kalau tidak, pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan tulangnya. Manusia, berhentilah melawan. Binatang laut seukuran telapak tangan itu terkekeh dan menghilang dari pandangan Qin Fei yang dalam sekejap. Bukan karena kecepatannya yang sangat cepat, tapi karena terlalu banyak binatang laut di sekitarnya. Binatang laut ini secara langsung menghalangi pandangan Qin Fei yang. Qin Fei yang mengabaikan binatang kecil itu dan fokus melawan musuh. Sekitar seratus napas berlalu. Qin Fei yang tiba-tiba menghela napas, seolah terbebas dari beban berat. Dia memang tidak segugup awalnya. Karena dia perlahan-lahan menemukan bahwa meskipun binatang laut ini memiliki budidaya yang kuat, mereka tidak memiliki seni ilahi atau artefak apapun. Tanpa seni ilahi atau artefak, mereka tidak ada bedanya dengan boneka. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, dia tidak takut. Suara mendesing. Tiba-tiba, perasaan bahaya mematikan lainnya datang dari belakangnya. Lagi. Kamu benar-benar belum mati. Mata Qin Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berbalik dan menebas dengan pedangnya. Pedang berwarna merah darah merobek langit. Aduh! Ditemani oleh ratapan yang menyakitkan, binatang kecil dari sebelumnya tiba-tiba memercihkan darah ke langit. Mengaum! Kematian binatang kecil tampaknya telah membuat gelombang binatang buas itu sangat marah. Masing-masing lebih gila dari sebelumnya. Hewan peliharaan lain yang aku suka telah dibunuh. Di lembah. Mata pemuda itu berkilat dingin. Setelah itu, bibirnya bergerak dan perintah diam lainnya disampaikan. Gunung dan sungai. Darah mengalir seperti sungai dan mayat ada di mana-mana. Tubuh Qin Fei yang sudah berlumuran darah, seolah-olah dia telah berlumuran darah. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, seolah dewa kematian telah turun ke dunia. Saat ini, dia sudah gila karena membunuh. Pedang berwarna merah darah di tangannya juga memancarkan cahaya merah darah, memancarkan aura pembunuh yang tiada taraf. Tapi binatang laut itu bahkan lebih gila lagi. Seolah-olah mereka tidak takut mati. Tapi tiba-tiba, semua binatang laut berhenti dan mulai mundur. Hmm. Qin Fei yang tercengang. Mengapa mereka berhenti? Pasti ada yang salah dengan situasi abnormal ini. Mereka sangat gila sebelumnya, tapi sekarang mereka tiba-tiba berhenti. Jelas tidak sesederhana itu. Setelah sadar kembali, Qin Fei yang dengan hati-hati menjadi waspada. 2202 Apa yang mereka coba lakukan? Qin Fei yang melirik bis tide dan mengerutkan kening. Dia memiliki firasat buruk. Mengaum. Tiba-tiba, puluhan ribu binatang laut meraung serempak, mengguncang langit dan bumi. Segera setelah, adegan yang membuat Qin Fei yang menjadi pucat karena ketakutan muncul. Di balik puluhan ribu binatang laut, ada pancaran cahaya ilahi yang menyilaukan. Ada warna berbeda. Ada yang berwarna merah darah, ada yang biru muda, ada yang kuning muda, ada yang hijau tua, ada yang hitam, ada yang emas murni. Puluhan ribu cahaya ilahi warna-warni terjalin satu sama lain seperti kembang api, mempesona dan mempesona. Namun, Qin Fei yang sedang tidak ingin menikmati pemandangan yang begitu indah. Ini karena setiap pancaran cahaya ilahi memancarkan bahaya yang fatal. Bahaya semacam ini menyelimuti seluruh jiwanya. Bahkan pedang merah di tangannya tidak bisa menghilangkannya. Mengaum. Aduh. Kicauan. Dentang. Dentang. Hampir seketika berikutnya, terdengar berbagai suara keras di langit. Terdengar auman binatang buas. Terdengar jeritan tajam dari binatang buas. Ada juga suara logam dari senjata dewa yang terhunus. Saat ini, seluruh dunia tenggelam oleh suara-suara ini. Gelombang suara tak berbentuk ini saja sudah cukup untuk menyebabkan darah dan ki-kin-fei yang melonjak. Saat dia melihat ke langit, wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, ada banyak binatang buas dan binatang buas yang melayang di langit, serta semua jenis senjata ilahi. Terlepas dari apakah itu binatang buas, binatang buas, atau senjata dewa, mereka semua memancarkan aura penghancur. Ini. Qin-fei yang menelan ludahnya. Mereka semua bertarung dengan jiwa. Benar sekali. Binatang buas, binatang buas, dan senjata dewa semuanya diubah dari jiwa petarung binatang laut. Ada puluhan ribu binatang laut, yang berarti ada puluhan ribu jiwa yang bertarung. Betapa menakjubkannya ini. Betapa mengejutkannya hal ini. Seperti yang diketahui semua orang, jiwa yang bertarung memiliki kekuatan super yang melebihi tingkat kultifasi seseorang. Beberapa jiwa pertarungan langka bahkan lebih kuat daripada seni ilahi tingkat sempurna, puncak, dan legendaris. Bisa dibayangkan. Pada saat ini, Qin-fei yang menghadapi puluhan ribu jiwa pejuang dan berada dalam situasi yang buruk. Saya ceroboh. Saya hanya memikirkan seni ilahi dan senjata ilahi dan sama sekali mengabaikan jiwa juang mereka. Mata Qin-fei yang bergetar. Manusia hidup dan binatang buas, meskipun mereka tidak memiliki seni dewa atau senjata dewa, tetap saja berbeda dari boneka yang tidak punya pikiran. Mengaum. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, puluhan ribu binatang laut mengaum serempak. Gemuruh. Langsung. Jiwa pertempuran yang memenuhi langit membawa kekuatan yang meluap saat mereka menyerang Qin-fei yang dari segala arah. Dengan begitu banyak jiwa pertarungan, mustahil untuk mengelak. Hati Qin-fei yang tenggelam. Pedang berwarna merah darah terbang dari tangannya seperti sambaran petir dan ditembakkan ke arah roh perang. Dengan ledakan keras, tidak ada satupun jiwa pertarungan yang hancur, tapi pedang panjang berwarna merah darah itu langsung hancur. Qin-fei yang juga terluka parah oleh jatuhnya pedang berwarna darah itu. Darah naga ungu kemasan menyembur keluar dari lukanya. Seperti yang diharapkan, itu tidak akan berhasil. Qin-fei yang bergumam. Meskipun formula pembunuh sangat kuat, namun ada batasnya. Budidaya binatang laut ini sudah lebih tinggi dari miliknya. Dengan tambahan jiwa pertarungan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan tempur binatang laut ini sebanding dengan Dewa Paragon Kesempurnaan Agung, Dewa Paragon Kesempurnaan Agung, atau bahkan Dewa Paragon Kesempurnaan Agung. Menghadapi kekuatan seperti itu, formula pembunuh tidak bisa menentang alam. Kecuali dia mengaktifkan zona pembantaian. Namun untuk saat ini, zona pembantaian tidak perlu diaktifkan. Senjata roh, keluar dan bantu. Qin-fei yang berkata pada dirinya sendiri. Puluhan ribu jiwa pertarungan telah menyerangnya. Aura menakutkan membuatnya merasakan keputus asaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, roh senjata menolak membantunya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Qin-fei yang tertegun dan buru-buru bertanya, mengapa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sekali aku melakukan sesuatu, itu akan menarik makhluk yang lebih kuat lagi. Pada saat itu, meskipun aku melakukan yang terbaik, aku tidak akan bisa membawamu pergi dengan selamat. Roh senjata berkata dengan suara yang dalam. Makhluk yang lebih kuat lagi. Mata Qin-fei yang bergetar. Sebelum memasuki pulau, saya mencoba menghentikan Anda, tetapi Anda bersikeras. Apakah Anda takut sekarang? Kata roh senjata dengan ketidakpuasan. Qin-fei yang mengangkat alisnya dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera memasuki dunia kura-kura hitam. Namun segera setelah itu, dia muncul lagi. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa anak itu pernah berkata bahwa dunia kura-kura hitam saat ini masih sangat lemah dan tidak mampu menahan serangan seorang imortal, apalagi pemboman sembarangan terhadap puluhan ribu jiwa pejuang. Sekarang, hanya ada satu tempat yang bisa dia datangi, dan itu adalah kastil kuno. Desir. Tanpa berpikir. Dia buru-buru memasuki kastil kuno itu lagi. Ledakan. Jiwa pejuang menyerang. Kekosongan itu hancur, dan bumi tenggelam. Air laut melonjak. Pulau yang panjangnya ratusan ribu mil dengan cepat ditelan laut. Qin Feiyang berdiri di kastil kuno dan menyaksikan pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jika dia tidak menghindar, apakah masih ada orang yang tersisa? Mungkin tidak ada satupun tulang yang tersisa. Mu Tianyang bangkit dan berjalan ke sisi Qin Feiyang. Melihat pemandangan di luar, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu harus mendengarkan roh senjata. Qin Feiyang berkata, tetapi saya terus merasa ada yang aneh dengan pulau ini. Omong kosong. Jika tidak ada yang aneh, mengapa kita dikelilingi oleh begitu banyak binatang laut? Mu Tianyang memutar matanya. Hmm. Qin Feiyang tercengang saat mendengar itu. Apa yang salah? Mu Tianyang curiga. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, kata-katamu mengingatkanku pada sesuatu. Mengapa binatang laut ini tiba-tiba mengeroyokku? Mu Tianyang menebak, mungkin pulau ini memiliki arti khusus bagi mereka. Qin Feiyang berkata, tapi bukankah Dewa Binatang Laut Naga Langit memerintahkan untuk tidak menyerangku? Itu benar. Mu Tianyang tertegun dan buru-buru berkata, binatang laut ini semuanya dihormati oleh Dewa Binatang, jadi mereka pasti tidak akan berani melanggar perintah Dewa Binatang. Mereka tidak akan berani menentang perintah Dewa Binatang. Gumam Qin Feiyang. Tiba-tiba, Qin Feiyang dan Mu Tianyang saling memandang pada saat yang sama, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mu Tianyang bertanya, apa yang kamu pikirkan? Dewa Binatang. Qin Feiyang mengucapkan kata demi kata. Saya juga. Karena Dewa Binatang memerintahkan untuk tidak menyerangmu, binatang laut di Laut Naga Langit pasti tidak akan berani untuk tidak patuh. Tapi sekarang, mereka tidak hanya menyerangmu, mereka bahkan melancarkan gelombang besar. Kalau begitu hanya ada satu penjelasan. Ini adalah perintah lain dari Dewa Binatang. Dengan kata lain, Dewa Binatanglah yang meluncurkan gelombang binatang buas. Mu Tianyang berkata dengan suara yang dalam. Tetapi mengapa ia melakukan hal itu? Satu saat untuk melindungiku, saat berikutnya untuk membunuhku, bukankah itu bertentangan? Qin Feiyang mengerutkan kening. Mu Tianyang memandangi pulau digambar dan berkata, Mungkinkah ada sesuatu di pulau ini yang saya tidak ingin Anda ketahui? Sesuatu yang kamu tidak ingin aku mengetahuinya? Gumam Qin Feiyang. Itu tidak benar. Tiba-tiba, mata Mu Tianyang bergetar dan berseru, Dewa Binatang ini pasti ada di pulau ini sekarang. Hmm. Qin Feiyang terkejut. Yang kamu ingin? Jika jauh dari sini, bagaimana ia bisa melancarkan gelombang besar? Dan jika jaraknya jauh, mustahil dia mengetahui bahwa kamu akan memasuki pulau ini. Lagi pula, Laut Naga Langit tidak bisa mengirim pesan, juga tidak bisa membuka altar. Dan itu hanya kuat. Ia menguasai binatang laut di sini, tapi ia bukan penjaga atau penguasa alam kuno. Ia tidak bisa melanggar aturan di sini. Kata Mu Tianyang. Masuk akal. Qin Feiyang mengangguk. Karena Dewa Binatang ini ada di pulau ini, maka aku sangat penasaran, apa sebenarnya yang disembunyikannya. Sudut mulut Mu Tianyang terangkat. Qin Feiyang berkata dengan heran, kamu ingin. N. Ayo kita temui. Mata Mu Tianyang berbinar, dia menoleh untuk melihat ke arah Huo Yi, dan tertawa, Saudara Huo, apakah kamu tertarik dengan ini? Huo Yi berdiri dan tertawa, karena saya tidak ada pekerjaan, saya akan pergi bersama kalian untuk melihatnya. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Inilah yang disebut mengetahui bahwa ada seekor harimau di gunung, tetapi menuju ke arah Gunung Harimau. Namun, dia juga penuh minat. Mengapa Dewa Binatang ini mengeluarkan perintah kepada binatang laut di Laut Naga Langit untuk tidak menyakitinya? 2.203 Di luar, ratusan ribu mil gunung dan sungai telah ditelan seluruhnya oleh laut, menjadi bagian dari laut. Ombaknya bergulung, menutupi langit dan matahari. Di langit, gelombang binatang buas tidak kunjung pergi. Semua binatang laut melepaskan indera ketuhanan mereka, mencari kehampaan. Sebagai binatang laut tingkat dewa tertinggi, kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Bagaimana orang yang hidup bisa menghilang begitu saja? Jadi dia pasti masih di sini. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejak kinfeyang. Mungkinkah ada batu jiwa tersembunyi? Binatang laut itu terkejut. Jika ada batu jiwa tersembunyi, maka itu akan sulit. Semuanya, jangan khawatir. Batu jiwa tersembunyi tidak maha kuasa. Itu benar. Meskipun batu jiwa tersembunyi dapat menghalangi indera ketuhanan kita, selama kita memenjarakannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ya, segera gerakan kekuatan suci dan jebak dia di sini. Ledakan. Kekuatan ilahi muncul satu demi satu. Sebuah penghalang besar segera muncul, menutupi segala arah. Dengan cara ini, bahkan jika dia memiliki batu jiwa tersembunyi, bahkan jika dia memiliki benda suci spasial, dia tidak akan bisa melarikan diri. Seekor binatang laut tertawa sinis. Desir. Sebelum dia selesai berbicara, tiga sosok muncul dari udara tipis di dalam penghalang. Itu adalah Qin Fei Yang, Mutian Yang, dan Huo Yi. Ada lebih banyak pembantu. Gelombang binatang buas memandang Mutian Yang dan Huo Yi. Tapi segera setelah itu, mata mereka penuh dengan penghinaan. Mereka hanyalah dua dewa perang tahap kesempurnaan. Mereka bahkan lebih tidak berarti daripada semut, apalagi dewa yang utama seperti mereka. Orang-orang ini cukup pintar. Mutian Yang melirik ke arah penghalang dan terkekeh. Ya, Huo Yi mengangguk. Jangan bicara omong kosong, ayo tunjukkan kekuatan pada mereka. Kalau tidak, mereka akan mengira kita adalah ikan di talenan yang bisa disembeli oleh mereka. Kata Qin Fei Yang. Mutian Yang melambaikan tangannya, dan dengan dentang, sebilah pedang darah muncul. Roh kastil abu-abu muncul dan menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya dengan cemas. Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Mereka bertiga terdiam. Mengapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Roh itu memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan marah. Diam. Tapi tiba-tiba, teriakan dingin datang dari bilah darah itu. Jelas sekali. Itu adalah Roh Artefak Blood Blade yang berbicara. Hmm. Roh Artefak memandang Blood Blade. Artefak ilahi yang menentang surga yang bermartabat sebenarnya sangat pengecut. Apakah kamu tidak merasa malu? Blood Blade berteriak. Kamu tidak mengerti. Kata Roh Artefak. Aku benar-benar tidak mengerti kelemahanmu. Aku hanya tahu bahwa mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Sueren meraung, dan tiba-tiba, cahaya berdarah bersinar. Saat berikutnya. Bila cahaya berwarna darah melonjak ke segala arah seperti longsoran salju. Retakan. Pesonanya langsung hancur. Gelombang binatang buas sedang gempar. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Matilah kalian semua. Blood Edge menyeringai jahat. Bila cahaya berwarna darah menyapu langit, bergegas menuju gelombang binatang buas. Mengaum. Setelah serangkaian raungan yang menyakitkan, satu demi satu binatang laut mati di bawah bila cahaya berwarna merah darah. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, gelombang buas itu menghilang. Mayat-mayat jatuh ke laut satu demi satu dan ditelan air laut. Laut dalam radius seratus ribu mil diwarnai merah darah. Sangat kuat. Huo Yi menatap Blood Edge, tercengang. Tentu saja. Artefak ilahi yang menentang surga seperti saya bukan hanya untuk pertunjukan. Tentu saja, kecuali beberapa pengecut. Kata tepi darah dengan bangga. Siapa yang kamu sebut pengecut? Roh artefak kastil abu-abu tiba-tiba mengerutkan kening. Siapa yang kusebut pengecut? Tepi darah mencibir. Anda. Mata roh artefak itu membelalak karena marah. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, diam, karena kamu tidak berani bergerak, diamlah di laut Ki. Baiklah. Kamu akan menyesalinya. Roh artefak mendengus dingin dan menghilang ke laut Ki Kin Fei yang. Mu Tianyang menyingkirkan pedang darahnya dan tertawa, ayo pergi. Mereka bertiga langsung terbang menuju tengah pulau. Tapi tiba-tiba, Mu Tianyang berhenti dan menatap ke langit. Jejak kecurigaan berangsur-angsur muncul di matanya. Apa yang salah? Qin Fei yang dan Huo Yi memandangnya dengan bingung. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya merasa matahari di langit agak familiar. Eh. Keduanya saling memandang. Siapa yang belum pernah melihat matahari sebelumnya? Menjadi akrab itu normal. Mungkin itu ilusi. Ayo pergi. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang melintasi langit di atas pulau seperti kilat. Titik. Seperti yang kubilang, dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Di lembah. Wanita bertopeng itu kembali ke bangku batu dan tersenyum sambil minum teh. Melihat pemuda itu lagi. Melihat Qin Fei yang dan dua lainnya di layar, wajahnya agak jelek. Begitu banyak binatang laut yang terbunuh dalam sekejap. Di dunia ini, hal yang paling menakutkan bukanlah ketidaktahuan, tapi tidak takut mati. Jika itu orang lain hari ini, menghadapi binatang laut yang kamu panggil, mereka pasti akan ketakutan. Tapi Qin Fei yang dan Mu Tianyang. Mereka adalah dua makhluk aneh. Mereka tidak tertarik pada tempat yang tidak berbahaya. Kata wanita bertopeng itu. Apakah begitu? Pemuda itu bergumam. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat terus mencoba. Bagaimanapun, ada banyak binatang laut dengan pencapaian kecil, pencapaian besar, kesempurnaan, dan bahkan kesempurnaan. Wanita bertopeng itu mencibir. Jangan memprovokasiku. Karena binatang laut tidak bisa menghadapinya, aku akan melakukannya sendiri. Pemuda itu tertawa. Hmm. Wanita bertopeng itu tiba-tiba berdiri. Apa? Kamu ingin menyalahkanku karena melanggar janjiku lagi? Tolong jangan salah. Mereka lah yang berulang kali menyinggung perasaanku. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke terik matahari di langit. Ledakan. Saat berikutnya. Kekuatan takasat mata keluar dari ujung jarinya. Ibarat air terjun, mengalir melawan arus dan melonjak menuju terik matahari. Pada saat yang sama, Kinfei yang dan dua lainnya yang terbang di atas pulau berhenti dan melihat ke langit di atas tengah pulau. Apa itu? Mereka bertiga terkejut. Apa yang mereka rasakan adalah kekuatan takasat mata itu. Auranya sangat kuat. Mungkinkah ini ulah dewa binatang? Huo Yi berkata dengan suara yang dalam. Mata Kinfei yang berkilat, dan dia mendesak, ayo pergi dan lihat. Suara mendesing. Mereka bertiga bergegas menuju tengah pulau. Namun, Mutianyang memandangi terik matahari di langit dari awal hingga akhir. Kecurigaan di matanya semakin kuat. Retakan. Tiba-tiba, suara memekakan telinga meledak di langit, seolah ada sesuatu yang pecah. Mengikuti dengan cermat. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Terik matahari di langit mulai berputar perlahan. Pada saat yang sama. Aura yang luas dan halus menyebar dari terik matahari. Rasanya seperti dewa yang tersegel di bawah terik matahari perlahan-lahan bangkit. Lebih-lebih lagi. Saat terik matahari berputar, suhu di atas pulau berangsur-angsur meningkat. Aura ini. Mutianyang tiba-tiba berhenti di udara. Kecurigaan di matanya berubah menjadi keterkejutan. Apa yang salah? Kinfei yang dan dua lainnya menyadari kelainan Mutianyang dan segera berhenti dan menatapnya dengan bingung. Kenapa ada di sini? Seharusnya tidak. Ini pasti ilusi. Mungkin, itu hanya aura yang mirip. Mutianyang bergumam. Apa sebenarnya yang kamu temukan? Kinfei yang mengerutkan kening. Ilusi, itu pasti ilusi. Mutianyang menggelengkan kepalanya. Retakan. Namun, begitu dia selesai berbicara, suara keras lainnya meledak di langit. Suaranya lebih keras dari suara sebelumnya. Setelah suara keras ini, aura luas melonjak seperti banjir yang terbuka. Kinfei yang dan dua lainnya segera diselimuti oleh aura tersebut. Dan suhunya melonjak dalam sekejap. Dunia sepertinya telah berubah menjadi tungku besar. Dalam sekejap mata, Kinfei yang dan dua lainnya berkeringat banyak. Di dalam hati mereka, ada rasa jijik. Mereka merasa aura ini seperti kekuatan surga, tidak dapat diganggu-gugat. Itu bukan ilusi. Ini auranya. Tapi kenapa ada di sini? Tubuh Mutianyang bergetar. Dia melihat ke arah matahari yang terik di langit lagi dan bergumam dengan rasa tidak percaya di matanya. Apa sebenarnya yang kamu temukan? Hati Kinfei yang tersumbat. Dia sangat ingin menendang Mutianyang. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Mengapa kamu membuatku tegang? Mutianyang mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei yang. Dia mengucapkan kata demi kata, aura ini persis sama dengan artefak penentang surga di tangan leluhurmu. Apa? Ekspresi Kinfei yang tiba-tiba menjadi lesu. Auranya persis sama dengan artefak leluhurnya yang menantang surga. Aku tidak mengatakannya sebelumnya karena auranya sangat lemah. Aku tidak yakin. Saya juga tidak berani mempercayainya. Bagaimana artefaknya yang menantang surga bisa ada di sini? Tapi barusan, auranya benar-benar meletus. Aku akhirnya bisa yakin. Tidak mungkin salah. Terik matahari yang kami lihat diubah dari artefak leluhurmu yang menantang surga. Mutianyang menatap matahari yang terik di langit dan berkata dengan suara yang dalam. Berubah dari artefak leluhurku yang menantang surga. Tatapan Kinfei yang bergetar, dan tiba-tiba menatap matahari yang terik. Jika penilaian mutianyang tidak salah, lalu mengapa artefak leluhurnya yang menantang surga mengambang di sana? Tunggu sebentar. Mungkinkah nenek moyangnya juga ada di pulau ini? Dia dengan cepat mengamati pulau itu. Namun di pulau itu, dia tidak merasakan kekuatan garis keturunan leluhurnya. Berhenti melihat. Aku juga tidak merasakan aura leluhurmu. Menurutku hanya ada dua penjelasan. Pertama, leluhurmu tersegel dan tidak bisa merasakannya. Kedua, dewa binatang Laut Naga Langit membunuh leluhurku dan mencuri artefaknya yang menantang surga. Kata Mutianyang. Tertutup. Membunuh leluhurku. Tubuh Kinfei yang menegang. Kedua kemungkinan ini bukanlah kabar baik. Karena, jika kedua kemungkinan ini benar, maka leluhurnya pasti mengalami kemalangan. Tidak. Aku harus segera menemukan dewa binatang. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei yang. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Mutianyang, maka yang disebut dewa binatang ini harus mati hari ini. Meskipun ia belum pernah melihat leluhurnya, ia dapat berjalan hingga saat ini dan mencapai prestasinya saat ini, namun kontribusi leluhurnya tidak dapat diabaikan. Terhadap leluhurnya, ia selalu menjaga rasa hormat dan syukur. Lebih-lebih lagi. Jika sayangnya leluhurnya terbunuh, maka Lu Zhengyang, yang bersama leluhurnya, pasti akan hancur. Sebagai nenek moyang keluarga Lu, Lu Zhengyang secara alami adalah nenek moyangnya. Dia tidak bisa mengabaikannya. Ledakan. Tapi saat Kinfei yang hendak terus bergegas ke tengah pulau, disertai dengan suara keras yang memekakan telinga, terik matahari yang tergantung di langit, benar-benar memuntahkan api, membawa aura kehancuran, berguling ke arah Kinfei yang dan dua lainnya. Itu seperti nyala api surgawi, melelehkan kehampaan. Pakaian Kinfei yang dan dua lainnya juga berubah menjadi abu satu demi satu. Dan kulit di sekujur tubuh mereka meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rasa sakit yang luar biasa karena terbakar membuat wajah mereka berubah. 2204. Ini adalah artefak leluhur yang menantang surga. Mata Kinfei yang bergetar. Di bawah aura artefak ini, dia merasa sekecil semut. Saya tahu betul kekuatan artefak ini. Kita harus menemukan dewa binatang secepat mungkin, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Mutian yang berkata dengan suara yang dalam. Kinfei yang berkata dengan heran, bahkan pedang darah tidak sebanding dengan artefak ini. Dalam hal level dan kekuatan, kedua artefak yang menentang surga ini setara, tetapi budidaya dewa binatang lebih kuat dari kita. Hal yang paling penting adalah. Pedang darahku sama dengan kastil kunomu dan Changsue, sebagian dari kekuatannya telah disegel. Kata Mutian yang. Tertutup. Kinfei yang terkejut dan mengerutkan kening. Itu tidak benar, karena sudah tersegel, kenapa masih bisa mengaktifkan hukum waktu? Kata Kinfei yang. Mutian yang memutar matanya ke arahnya dan berkata, Tidak bisakah kastil kuno dan Changsue Anda juga mengaktifkan hukum waktu? Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Hukum waktu Changsue adalah perjalanan luar angkasa. Hukum waktu di kastil kuno adalah waktu berhenti. Mutian yang berkata, Jika tidak ada segel pada artefak yang menentang surga seperti pedang darah, Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu cukup untuk menghancurkan dunia yang besar. Sangat menakutkan. Kinfei yang terkejut dan bertanya, Bagaimana dengan artefak leluhur yang menentang surga? Ia juga memiliki segel. Tapi melihat aura yang dipancarkannya sekarang, Sepertinya segelnya sudah banyak melemah. Dengan kata lain. Bahkan Bloodblade mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kata Mutian yang. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh, Roh artefak, apakah ini alasanmu menghentikanku memasuki pulau? Itu hanya satu aspek. Jawab Roh artefak. Jika hanya satu aspek, lalu aspek lainnya apa? Kinfei yang terkejut. Artifak spirit tidak menjawab dan berkata, Jika kamu benar-benar percaya padaku, Dengarkan aku dan segera mundur. Menarik. Kinfei yang bergumam. Dia memandang matahari yang terik di langit dan berkata, Senjata ilahi nenek moyang saya yang menentang surga semuanya ada di sini. Apakah menurut Anda saya masih akan mundur? Jika kamu benar-benar peduli padaku, Keluarlah dan bantu aku. Kamu benar-benar keras kepala. Roh artefak berkata dengan marah. Saya tidak peduli apakah saya keras kepala atau bodoh. Hari ini, saya harus menemui dewa binatang Dan meminta penjelasan darinya. Kinfei yang mengepalkan tangannya dan menoleh untuk melihat Mutianyang. Dia berkata, Kastil Abu-Abu tidak akan membantu. Terserah padamu sekarang. Hah. Mutianyang menarik napas dalam-dalam. Dentang. Bilah darah muncul lagi. Aku belum pernah melihat artefak ilahi yang begitu pengecut dan menentang surga. Roh artefak pedang darah meraung dengan marah. Jelas sekali, Itu berbicara tentang Kastil Abu-Abu. Mengikuti dengan cermat. Bilah berdarah itu bergetar, Dan cahaya berdarah melonjak, Berubah menjadi lautan darah. Itu menabrak kobaran api, Dan dalam sekejap, Mereka bertabrakan. Gemuruh. Aura penghancur dunia tiba-tiba muncul, Dan melonjak ke segala arah. Tapi apakah itu cahaya berdarah atau api? Semuanya tidak menghilang. Keduanya bertabrakan dengan liar di kehampaan, Menemui jalan buntu. Dari situasi saat ini, Kita seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Ayo pergi ke tengah pulau dan temukan dewa binatang. Kata Mutianyang. Bagaimana dengan pedang darah? Kinfei yang bertanya. Ketika saatnya tiba, Itu akan terjadi pada kita. Jangan buang waktu, Ayo pergi. Teriak Mutianyang. Kinfei yang mengangguk. Suara mendesing. Ketiganya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, Dan terbang menuju tengah pulau. Titik. Benar saja, Mereka adalah beberapa anak kecil yang merepotkan. Namun, Jika kamu ingin mendekati tempat ini, Tidak cukup hanya dengan cara ini. Di lembah. Pemuda itu memandang Kinfei yang dan dua lainnya digambar, Dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Mengaum. Di luar laut. Raungan terdengar tiba-tiba. Kinfei yang dan dua lainnya tercengang. Ketika mereka melihat ke arah suara tersebut, Wajah mereka tiba-tiba berubah. Binatang laut besar mengaum dan bergegas keluar dari laut satu demi satu. Ini benar-benar akan menjadi kekacauan besar. Wajah Huoyi pucat. Sekilas, Laut tidak ada habisnya. Sulit menghitung berapa banyak binatang laut yang ada di langit saat ini. Kekuatan mengerikan mereka meraung ke segala arah. Ada para dewa paragon pemula. Ada para dewa paragon pemula. Bahkan ada dewa paragon yang sempurna dan dewa paragon yang sempurna. Betapa mengejutkannya hal ini. Kita harus tahu bahwa belum lama ini, Binatang laut dewa tertinggi pemula itu hampir membunuh Kinfei yang. Dan sekarang, Bahkan ada binatang laut dewa paragon yang sempurna. Bagaimana mereka akan melawannya? Tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Huoyi menelan ludah dan berkata dengan susah payah, Mereka tidak hanya menghidupkan kembali artefak ilahi yang menentang surga, Tetapi mereka juga memanggil begitu banyak binatang laut yang kuat. Saudara Kin, Mengapa kita tidak mundur dulu? Jika kamu ingin mundur, Mundurlah. Kata Kinfei yang. Bagaimanapun, Situasi saat ini telah berkembang ke titik di mana hal itu tidak terkendali. Dia tidak bisa memaksa Huoyi dan Mutianyang untuk terus mengambil risiko bersamanya. Artefak ilahi Kinbatian ada di sini. Saya tidak akan mundur. Kata Mutianyang. Jangan bodoh. Blutblad tertahan oleh artefak suci di langit. Kastil Abu-Abu tidak berencana untuk bergerak sama sekali. Dengan kekuatan kita bertiga, Bagaimana kita bisa melawan binatang laut itu? Saudara Kin, Bahkan jika kamu mengaktifkan zona pembantaian sekarang, Itu sudah terlambat. Huoyi berkata dengan marah. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, Seekor gajah laut sepanjang seribu kaki tiba-tiba mengaum. Segera, Binatang laut di langit berubah menjadi semburan Dan bergegas menuju Kinfei yang dan yang lainnya. Dan gajah laut itu adalah binatang laut Dewa Paragon yang sempurna. Huoyi mendesak, Di mana ada kehidupan, Di situ ada harapan. Jangan ragu lagi. Kinfei yang melirik gajah laut, Lalu ke binatang laut, Dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke tengah pulau. Untuk menangkap bandit, Tangkap dulu biang ke ladinya. Selama dewa binatang ditangkap, Binatang laut secara alami tidak akan berani bertindak sembarangan. Tetapi, Dewa binatang menguasai area ini, Jadi pastinya lebih kuat. Betapa sulitnya menangkapnya. Kinfei yang mengeraskan hatinya dan memandang Mutianyang dan Huoyi. Kalian berdua pergi ke kastil dulu. Aku akan mengaktifkan zona pembantaian. Sebelumnya, Puluhan ribu binatang laut Dewa Paragon tahap awal telah dibunuh oleh Bloodblet, Dan mayat mereka tenggelam ke laut. Selama dia bisa menemukan mayat-mayat ini dan menyerap darahnya, Itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah mendesaknya. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, Dia bisa membunuh binatang laut ini. Secara alami, Darah mereka tidak akan pernah habis. Kekuatan formula pembantaian secara alami akan tumbuh semakin kuat. Pada saat itu, Dia bahkan tidak perlu takut pada artefak Dewa, Apalagi Dewa binatang. Apakah kita akan tiba tepat waktu? Mutianyang bertanya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Kinfei yang mengamati laut di bawah. Ada banyak darah di laut, dan masih bisa diserap. Baik-baik saja maka. Mutianyang mengangguk. Desir. Pada saat ini, Roh itu muncul lagi, Memandang Kinfei yang, Dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Tidakkah kamu ingin memikirkannya lagi? Artefak Dewa Leluhur ada di sini, Bagaimana kamu ingin aku memikirkannya? Apakah aku masih punya mood untuk memikirkan hal ini? Kinfei yang berkata dengan marah. Baiklah. Yang mulia ini akan menemanimu dalam kegilaanmu. Roh itu menatap Kinfei yang dalam-dalam dan menghela nafas. Benar-benar. Kinfei yang sangat gembira. En. Meskipun kamu sangat bodoh, Kegigihanmu, Serta perasaanmu terhadap Kinbatian, Telah menggerakkan penguasa ini. Apa yang dikatakan Blutblad sebenarnya masuk akal? Yang mulia ini tidak bisa kehilangan muka karena artefak surgawi yang menentang surga. Kata Roh itu. Mendengar ini, Tidak hanya Kinfei yang, Mutianyang dan Huo Yi juga sangat gembira. Dengan bantuan orang ini, Ditambah Blutblad, Pasti tidak akan ada masalah. Dentang. Kastil Abu Abu muncul, Dan Roh bergegas ke Kastil Abu Abu. Langsung. Aura iblis yang mengerikan muncul. Ayo pergi. Kemudian Roh itu meraung dan terus bergegas menuju tengah pulau bersama Kinfei yang dan dua lainnya. Adapun binatang laut itu, Mereka dibunuh oleh Kastil Abu Abu bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Perjalanan mereka tanpa hambatan tanpa penundaan. Akhirnya, Lembah di tengah pulau memasuki garis pandang Kinfei yang dan dua lainnya. Kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Melihat bunga persik di mana-mana dan keharuman lembah, Ketiganya mencibir. En. Lihat, Sepertinya ada halaman di sana. Huo Yi tiba-tiba menunjuk ke tengah lembah dan berseru. Kinfei yang dan Mutianyang melihat dan melihat sebuah halaman. Dan di halaman, Sepertinya ada dua orang berdiri di sana. Ketiganya tercengang. Bukankah ini sarang dewa binatang? Bagaimana mungkin ada manusia di sini? Kinfei yang berkata, Roh, Pergilah ke tengah lembah. En. Roh itu merespon dan memimpin ketiganya langsung ke tengah lembah. Itu pria dan wanita. Saat mereka semakin dekat, Segala sesuatu di halaman menjadi semakin jelas. Tiba-tiba, Tubuh Kinfei yang menegang, Matanya tertuju pada wanita bertopeng yang berdiri di pavilion. Apakah matanya mempermainkannya? Bagaimana Fire Lotus bisa ada di sini? Mutianyang dan Huo Yi juga terkejut. Hampir di saat yang sama, Ketiganya menggosok mata mereka dengan keras dan melihat ke pavilion lagi. Wajah Kinfei yang tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak mempermainkannya. Mereka tidak mempermainkannya. Wanita bertopeng itu adalah Fire Lotus. Apa yang sedang terjadi? Mengapa teratai api ada di pulau ini? Dan siapa pria di sebelahnya? Mutianyang dan Huo Yi mengerutkan kening. Kinfei yang melihat ke kastil abu-abu dan berkata, Bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Anda sudah melihatnya? Apa yang perlu dijelaskan? Anda tentu akan mengerti nanti. Kata Roh itu. Desir. Setelah beberapa nafas, kastil abu-abu mendarat di luar halaman bersama Kinfei yang dan dua lainnya. Kin Dage. Fire Lotus dengan cepat berlari keluar dari pavilion dan berlari menuju Kinfei yang. Tapi tiba-tiba, pemuda itu menghalangi di depan Fire Lotus dan berkata dengan cemberut, Jangan lupa perjanjian kita. Tubuh halus Fire Lotus menegang dan berhenti. Dia menatap Kinfei yang dan kemudian menundukkan kepalanya, seolah dia tidak berani menatap langsung ke mata Kinfei yang. Perjanjian. Awalnya, Kinfei yang juga dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, ketika dia melihat pemuda itu menghentikan Huo Lian dan mengucapkan kata-kata itu, dia mulai mengerutkan kening. Mu Tianyang dan Huo Yi juga terlihat curiga. Mengapa Fire Lotus sepertinya diancam? Kinfei yang, Mu Tianyang, Huo Yi. Kalian cukup mampu, bahkan pemblokiran seperti ini tidak dapat menghentikanmu. Pemuda itu memandang Kinfei yang dan dua lainnya dan tertawa. N. Kinfei yang dan dua lainnya tercengang. Mendengarkan kata-kata ini, orang yang diam-diam mengendalikan binatang laut adalah orang di depan mereka. Tunggu sebentar. Bukankah hanya dewa binatang yang mampu mengendalikan binatang laut ini? Huo Yi memandang pemuda itu dan berkata, Saudara Kin, saudaramu, berhati-hatilah. Aura orang ini lebih kuat dari tetua agung istana sembilan surga kita. Kinfei yang dan Huo Yi terkejut dan segera memandang pemuda itu dengan hati-hati. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak melihat, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Seperti yang dikatakan Huo Yi, aura orang ini lebih kuat dari tetua agung mereka. 2.205 Dia bahkan lebih kuat dari Grand Elder. Apa maksudnya? Dengan kata lain, pemuda dihadapannya setidaknya berada pada level yang sama dengan wakil kepala istana dari Istana Sembilan Surga. Binatang laut itu juga mengepung lembah. Aura ganasnya luar biasa. Bentrokan antara blood blade dan senjata suci di langit masih berlangsung. Seluruh langit di atas pulau dipenuhi aura destruktif. Tiba-tiba, pria muda itu memandangi kastil abu-abu dan menggelengkan kepalanya. Kamu sangat tidak patuh. Saya tidak punya pilihan. Saya mencoba menghentikan mereka. Seperti yang Anda lihat, mereka bersikeras untuk datang. Roh senjata itu berkata dengan suara serak. Kinfei yang menoleh untuk melihat kastil abu-abu dan mengerutkan kening. Kalian saling kenal. Fire Lotus ada di sini. Bagaimana menurutmu? Kata roh senjata. Kinfei yang memandang Fire Lotus dan bertanya dengan curiga, Apa yang kamu lakukan tiba-tiba di sini? Tahukah kamu betapa khawatirnya aku? Fire Lotus menundukkan kepalanya dan tetap diam. Kinfei yang berkata dengan marah, Angkat kepalamu dan lihat aku. Tatapan Fire Lotus bergetar saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang. Jawab aku, apa yang sebenarnya terjadi? Juga, perjanjian apa yang kalian sebutkan tadi? Kinfei yang bertanya. Tidak ada apa-apa. Api Lotus menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata dengan marah, jika tidak ada apa-apa, mengapa kamu mendengarkan dia? Saya. Api Lotus tergagap. Pemuda itu mengangkat alisnya dan menatap Kinfei yang. Baiklah, jangan paksa dia. Hatiku akan sakit. Apakah sekarang giliranmu yang merasakan sakit hati? Siapa kamu? Mengapa anda meninggalkan Fire Lotus di sini? Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sendiri yang meninggalkannya di sini. Aku tidak memaksanya. Adapun siapa aku? Apakah kalian tidak mencariku? Mengapa kamu tidak tahu siapa aku sekarang karena kita berdiri bertatap muka? Pemuda itu mengejek. Mencari dia. Kinfei yang dan dua lainnya saling bertukar pandang. Tiba-tiba, mereka bertiga bergidik dan menatap pemuda itu dengan kaget. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya ilahi. Setelah itu, seekor raksasa muncul dari udara. Itu adalah naga dewa. Tubuhnya panjangnya puluhan meter, ditutupi sisik naga merah menyala, dan dua tanduk naga di kepalanya sepertinya terbuat dari magma, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Naga api. Kinfei yang dan dua lainnya tidak percaya. Ternyata dewa binatang laut naga langit sebenarnya adalah naga api. Naga api itu berputar-putar di atas lembah dan menatap Kinfei yang dan dua lainnya. Kekuatan naganya melonjak saat ia berteriak, Kenapa kamu tidak berlutut setelah melihatku? Berlutut. Kinfei yang tercengang. Naga-naga-naga api naga-naga-naga. Naga-naga-naga-naga-naga. Huolong menatap mereka bertiga dan berkata dengan arogan. Naga-naga-naga. Tiga lili. Masih belum yakin. Naga api itu sombong. Kinfei yang berkata sambil tersenyum dingin, karena kamu begitu tinggi dan perkasa, lalu mengapa kamu masih datang ke laut naga langit? Naga api berkata, aku berada di bawah perintah naga terhormat untuk menjaga laut utara, demi mencegah kalian para semut rendahan menyelinap ke prefektur ilahi. Apa? Apakah kamu yang diutus oleh naga untuk menjaga pintu masuk ke Tiongkok? Seru Kinfei yang. Ya. Naga api mengangguk. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba tercerahkan. Dia melihat ke kastil abu-abu dan berkata, aspek lain yang kamu bicarakan adalah identitasnya, kan? Itu benar. Naga, apalagi kamu, bahkan aku tidak berani menyinggung perasaan mereka. Roh artefak itu menghela nafas. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal semacam ini. Kinfei yang mengerutkan kening. Setelah hening beberapa saat, Roh artefak berkata, itu karena teratai api. Api teratai. Kinfei yang tertegun dan menatap Fire Lotus dengan curiga. Hei, hei, hei. Aku sudah menyuruhmu untuk berlutut dan bersujud. Apa kamu tidak mendengarku? Ketika naga api melihat bahwa Kinfei yang mengabaikannya, dia sangat tidak senang. Berlutut dan bersujud. Hanya kamu. Kinfei yang dan Mutianyang mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan memandang naga api. Kamu punya nyali. Sejak saya mengambil alih laut utara, tidak ada yang berani bersikap sombong. Naga api sangat marah. Dragon might diluncurkan dan menindaskin Feiyang dan dua lainnya. Tunggu-tunggu. Saya tidak membanta Anda. Mengapa Anda memasukkan saya? Huo Yi buru-buru berkata. Karena kamu juga tidak berlutut dan bersujud. Kata naga api. Eh. Huo Yi tertegun dan tiba-tiba menyeringai. Apakah kamu layak? Bajingan. Naga api langsung marah. Dragon might menutupi langit dan bumi. Begitu dragon might turun, Kinfei yang dan Mutianyang tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Kaki mereka juga gemetar hebat. Mereka merasa seolah-olah ada beberapa gunung di atas kepala mereka. Kita harus tahu. Mereka telah membuka pintu potensi. Dan bukan hanya satu atau dua level. Namun meski begitu, ia masih tidak mampu menahan kekuatan naga itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya naga api itu. Namun. Huo Yi di samping tidak bergerak sama sekali. Senyuman lucu masih terlihat di wajahnya. Seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Naga api bangga, tapi saat dia melihat Huo Yi, matanya tiba-tiba membelalak. Apa itu kekuatan naga? Huo Yi menyeringai. Dengan lambayan tangannya, kekuatan naga yang menyelimuti Kinfei yang dan Mutianyang sepertinya menghilang. N. Kinfei yang dan Mutianyang merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Mereka segera berbalik dan menatap Huo Yi dengan kaget. Kekuatan naga ini, bahkan mereka yang telah membuka pintu potensi tidak dapat menahannya, namun Huo Yi sebenarnya terlihat begitu santai. Yang lebih berlebihan lagi adalah dia bahkan memblokir Dragon Might ini untuk mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tunggu. Mungkinkah itu token utama istana? Dia ingat bahwa di aula dewan besar, dengan token utama istana di tangan, tetua kedua tidak bisa melukai Huo Yi sama sekali. Huo Yi memandang naga api dan tersenyum, jika saya mengatakan Anda tidak layak, maka Anda tidak layak. Apakah Anda keberatan? Ledakan. Naga api itu mudah tersinggung. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Dragon Might tiba-tiba bangkit dan menamparkan mereka bertiga. Dentang. Itu juga terjadi pada saat ini. Kastil Abu Abu bersinar dan muncul di atas Kinfei yang dan dua lainnya, menghalangi ekor naga. Beraninya kamu. Naga api berteriak dengan marah. Maaf, Kinfei yang adalah tuan dari tuan ini. Tuan sedang dalam masalah, bagaimana tuan ini bisa duduk diam? Roh artefak itu tertawa parau. Naga api berteriak, Tuan ini tahu bahwa kamu sangat kuat, tetapi apakah kamu tidak takut dengan balas dendam nagaku? Saya. Tentu saja. Di seluruh alam kuno, siapa yang tidak takut padamu, para naga? Kata roh artefak. Kalau begitu kamu masih berani untuk tidak menaati tuan ini. Minggir segera. Naga api berteriak. Meskipun aku takut, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang meminta tuan ini memiliki tuan yang tak kenal takut? Roh artefak itu terkekeh, nadanya membawa sedikit ketidakberdayaan. Tatapan naga api menjadi gelap saat dia melirik ke arah mereka bertiga dan Kastil Abu Abu. Tiba-tiba, saat sinar cahaya ilahi muncul, ia berubah menjadi tubuh manusia dan mendarat di samping teratai api. Kinfei yang juga melihat ke arah teratai api dan tersenyum, saya di sini, jangan takut, cepat datang. Teratai api memandang Kinfei yang, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas, kalian boleh pergi. Meninggalkan. Kinfei yang terkejut dan bertanya, bagaimana denganmu? Teratai api berkata, saya sudah memutuskan untuk tinggal di sini menemaninya. Aku tidak akan mengizinkannya. Kinfei yang dan Huo Yi berteriak hampir bersamaan. Hem. Mutianyang memandang Huo Yi dengan curiga. Mengapa orang ini begitu cemas? Tapi Huo Yi menutup mata terhadap tatapan mutianyang dan melihat ke arah teratai api, jika itu karena dia mengancamu. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali, karena kami ada di sini. Jangan tanya, pergi saja. Huo Lian berbalik dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Ada sedikit ketidakpedulian dalam nada bicaranya, tapi ada air mata di matanya. Kinfei yang mengerutkan kening. Pemuda itu melirik Fire Lotus, lalu menatap Kinfei yang dan yang lainnya, matanya berkedip. Fire Lotus menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia memandang pemuda itu dan berkata, jangan lupa perjanjian kita, biarkan mereka pergi. Pemuda itu tersenyum dan berkata, jika kamu begitu peduli pada mereka, aku akan iri. Teratai api mengangkat alisnya. Oke, oke, oke. Demi kamu, aku tidak akan mengganggu mereka. Pemuda itu selesai berbicara, memandang Kinfei yang dan yang lainnya, dan berkata, awalnya, kalian masuk tanpa izin di sini dan membunuh begitu banyak hewan peliharaan saya, jadi hanya kematian yang menanti Anda. Untuk jenis kelamin yang lebih adil. Karena dia sudah bicara, kalian boleh pergi. Artifak spirit melihat ketiganya dan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Aku tidak pergi. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Mutianyang memandang Huo Yi dengan curiga. Mengapa semakin dia memandangnya, dia menjadi semakin asing. Sepertinya dia lebih peduli pada teratai api daripada Kinfei yang. Jawaban Huo Yi membuat wajah pemuda itu tenggelam. Dia berkata, jangan malu-malu. Jangan marah, jangan marah. Mutianyang terkekeh dan memandang pemuda itu, jika Anda ingin pergi, tidak apa-apa. Tetapi ada beberapa hal yang harus Anda perjelas terlebih dahulu. Apa itu? Pemuda itu curiga. Mutianyang menunjuk ke matahari yang terik di langit dan berkata, mengapa itu ada di tanganmu? Jika saya ingat dengan benar, itu pasti artefak Kinbatian. Pemuda itu mendengar ini dan matanya tiba-tiba menjadi lucu. Dia berkata, karena kamu sangat peduli dengan artefak itu, tampaknya hubunganmu dengan Kinbatian tidak dangkal. Bisa dibilang begitu. Mutianyang mengangguk. Bagaimana denganmu? Sebagai keturunan Kinbatian, apakah kamu tidak ingin tahu? Pemuda itu memandang Kinfei Yang lagi. Ketika dia melihat darah naga ungu emas, dia sudah mencurigai hubungan antara Kinfei Yang dan Kinbatian. Kemudian, ketika Mutianyang melihat, matahari berkobar, hidup kembali, dia juga mengungkapkan identitas Kinfei Yang. Pemuda itu telah mengawasi mereka di lembah, jadi dia tahu bahwa Kinfei Yang adalah keturunan Kinbatian. Kinfei Yang mengerutkan kening dan berkata, inilah salah satu alasan mengapa saya datang mencari Anda. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Aku khawatir kamu tidak bisa menerima pukulan itu. Pemuda itu bercanda. Kinfei Yang berkata dengan nada provokatif, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Oke. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Saya mengambil senjata ilahi ini dari tangan Kinbatian. Adapun Kinbatian, dia sudah meninggal. Dan ada juga orang bernama Lu Zheng Yang. Kata pemuda itu. Apa? Tubuh Kinfei Yang bergetar. Mutianyang juga tercengang. Apakah dia benar-benar mati? Setelah sadar kembali, Mutianyang memandang pemuda itu dan bertanya, bagaimana dia mati? Apakah kamu masih perlu bertanya? Akulah yang merebut artefak sucinya, jadi wajar saja, aku membunuhnya. Pemuda itu tertawa. Kamu membunuhnya. Mutianyang mengerutkan kening, ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Apa? Kamu tidak percaya padaku. Kata pemuda itu. Jangan bilang aku meremehkanmu. Aku sangat mengenal mereka. Kamu mungkin tidak bisa membunuh Kinbatian, apalagi Lu Zheng Yang. Mutianyang mencibir. 2206. Kamu berani mempertanyakan kekuatanku. Pria muda itu menjadi marah karena malu. Mutianyang mengerutkan kening, memandang pemuda berkulit putih dan berkata, kecuali Anda dapat mengambil bukti kuat. Haha. Pemuda itu tertegun, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa sambil berkata, kamu benar-benar meminta bukti padaku untuk hal semacam ini. Apakah kamu bercanda? Mutianyang mengangkat alisnya. Sepertinya dia memang mengatakan sesuatu yang sangat bodoh. Lagipula, bukankah artefak ilahi itu adalah bukti terbaik? Pemuda itu tertawa sampai kejang-kejang. Apakah kamu sudah cukup tertawa? Tapi tiba-tiba, suara dingin dan menusuk tulang terdengar. Suhu dilembah turun drastis, seolah-olah sedang musim dingin. Orang yang berbicara adalah Qin Fei Yang. Nenek moyangnya benar-benar dibunuh. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dentang. Pedang panjang berwarna darah muncul. Qin Fei Yang meraih pedang darah dan menebas pemuda itu. Pemuda itu melirik pedang panjang berwarna darah itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, penuh rasa jijik. Mengikuti dengan cermat. Dia sebenarnya tidak mengelak, mengangkat lengannya, dan dengan lembut menyentuh ujung pedang dengan jari telunjuknya. Dentang. Langsung. Suara getaran logam terdengar. Saat ujung pedang panjang berwarna darah bertemu dengan ujung jarinya, pedang itu benar-benar terhalang. Ini. Muridmu Tian Yang menyusut. Dia benar-benar mampu memblokir pedang darah yang dibentuk oleh formula karakter pembunuh hanya dengan satu jari. Muridmu Tian Yang menyusut. Lebih penting lagi, ujung jari pemuda itu tidak mengalami luka sedikitpun setelah berbenturan langsung dengan pedang darah. Seberapa kuatkah orang ini? Langkahmu ini memang sangat kuat. Tapi di hadapanku, itu tidak ada gunanya. Pemuda itu memandang Kin Fe Yang dengan senyum menghina, dan menjentikan jari telunjuknya sedikit. Retakan. Pedang panjang berwarna darah itu tiba-tiba mulai pecah dari ujungnya. Dalam sekejap mata, pedang darah di tangan Kin Fe Yang hancur berkeping-keping. Dan pada saat yang sama, kekuatan besar melonjak. Kin Fe Yang terguncang kembali di tempat. Dengan kepulan, darah naga ungu emas muncrat, dan wajahnya menjadi pucat. Apakah kamu melihat itu? Teknik terkuatmu sangat lemah di hadapanku. Apalagi yang harus kamu lawan denganku. Pemuda itu menyilangkan tangan di depan dadanya, menunjukkan rasa jijiknya sepenuhnya. Mata Kin Fe Yang bergetar. Orang di depannya seperti gunung yang tidak bisa dijangkau. Hanya dengan melihatnya, rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hatinya. Ini adalah lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Pemuda itu melirik mereka bertiga dan kastil abu-abu. Dia berteriak dengan tidak sabar, aku sudah memberimu banyak wajah. Enyahlah sekarang, kalau tidak ini akan menjadi kuburanmu. Sangat sombong. Huo Yi mengangkat alisnya dan menatap Kin Fe Yang dan Mutian Yang. Dia memandang pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengantarmu. Anda. Penghinaan di wajah pemuda itu semakin dalam. Ya, itu aku. Huo Yi mengangguk. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Niat membunuh muncul di mata pemuda itu. Melihat ini, wajah Fire Lotus berubah dan berteriak. Huo Yi, bawa Kindage dan segera pergi. Kamu sudah di sini, kenapa aku harus pergi? Jika kamu ingin pergi, kita akan pergi bersama. Kata Huo Yi. Ini perintah. Kata teratai api dengan suara yang dalam. Saya. Huo Yi mengerutkan kening. Fire Lotus menghela nafas dan berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah lima tahun, aku akan bisa pergi dan menemukanmu. Lima tahun. Huo Yi curiga. Ini adalah kesepakatan antara dia dan aku. Karena aku sudah setuju, aku akan melakukannya. Kata teratai api. Perjanjian macam apa itu? Huo Yi berkata dengan marah. Mu Tianyang juga memandang Fire Lotus dengan curiga. Qin Fei yang juga sudah tenang. Pemuda di depannya ini jelas bukan tandingannya. Dia harus mencari tahu mengapa Fire Lotus tinggal di sini. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Teriak api Lotus. Huo Yi berkata, jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, saya yakin tidak ada yang akan pergi dari sini. Fire Lotus memandang Qin Fei yang dan Mu Tianyang lagi. Mu Tianyang berkata dengan ringan, saya sangat mengkhawatirkan Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Qin Fei yang tidak berbicara, tapi matanya mengatakan segalanya. Biarkan aku mengatakannya. Tiba-tiba, Roh Artefak berbicara. Huo Yi melihat ke kastil abu-abu dan mendesak, katakan dengan cepat. Lima tahun lalu, setelah Qin Fei yang mengasingkan diri untuk berkultivasi, saya menemani teratai api dan memasuki Laut Naga Langit. Ada pun alasan memasuki Laut Naga Langit, adalah untuk menghilangkan semua rintangan bagi Qin Fei yang. Kata Roh Artefak. Bersihkan semua rintangan untukku. Qin Fei yang tercengang. Ya. Fire Lotus tahu bahwa kamu ingin memasuki Tanah Suci. Tetapi dalam perjalanan menuju Tanah Suci, ada banyak bahaya. Dia tidak ingin kamu mengalami kecelakaan, jadi dia memasuki Laut Naga Langit untuk menyingkirkan bahaya tersembunyi ini. Misalnya, membunuh kaisar binatang dari berbagai daerah. Dengan cara ini, dapat memberikan efek jera. Saat Anda memasuki Laut Naga Langit, binatang laut di Laut Naga Langit tidak akan berani menyerang Anda. Kata Roh Artefak. Ini, petik dua. Qin Fei yang dan dua lainnya saling memandang. Ternyata semua ini karena Fire Lotus. Tunggu. Apakah Fire Lotus memiliki kekuatan ini? Mu Tianyang terkejut. Artefak spirit berkata, kita akan membicarakannya nanti. Pertama, beritahu aku alasan mengapa Fire Lotus tetap di sini. Oke. Teruskan. Kata Mu Tianyang. Perjalanannya sangat lancar. Kaisar binatang buas dari berbagai daerah hampir semuanya dibunuh oleh kita. Pada akhirnya, kami berhasil sampai di pulau ini. Awalnya, kami mengira pulau ini juga merupakan wilayah kaisar binatang, tapi ketika kami menemukan tempat ini, kami menemukan bahwa sebenarnya ada manusia. Siapa orang yang kamu lihat sekarang? Tetapi pada awalnya, kami tidak tahu bahwa dia adalah dewa binatang Laut Naga Langit, dan kami tidak tahu bahwa dia diutus oleh naga untuk menjaga pintu masuk ke tanah suci. Belakangan, tidak ada keraguan bahwa kami mengalami konflik. Awalnya, Fire Lotus dan aku sama-sama mengira kami bisa dengan mudah menyingkirkannya. Namun, kami tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki artefak yang menantang surga. Pada akhirnya, ketika dia mengungkapkan tubuh aslinya dan mengungkapkan identitasnya, kami segera menyadari bahwa kami telah memprovokasi keberadaan yang tidak seharusnya kami miliki. Kekuatan naga bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Bahkan penguasa ini tidak berani menentang mereka secara terbuka. Jadi, Fire Lotus dan aku siap lari demi hidup kami. Tetapi pada saat itu, dia membuat syarat. Syaratnya adalah teratai api tinggal di sini dan menemaninya selama lima tahun, dan dia tidak akan melanjutkan masalah kita membunuh kaisar binatang buas dari berbagai daerah. Dan dia tidak akan menghentikan kita memasuki tanah suci. Karena kekuatan naga dan kerinduan Kinfei yang akan tanah suci, teratai api ragu-ragu sejenak dan setuju. Kata Roh Artefak. Apakah begitu? Kinfei yang menatap Fire Lotus dan bertanya. Ya. Fire Lotus menghela nafas dan mengangguk sebagai jawaban. Jadi itu semua untukku. Kinfei yang bergumam. Selama lima tahun, dia telah berkultivasi dalam pengasingan tanpa rasa khawatir, namun teratai api telah berlarian mencarinya. Dia bahkan mengorbankan kebebasannya untuk membiarkan dia memasuki tanah suci. Pria macam apa dia yang membiarkan wanita melakukan begitu banyak hal untuknya? Kin Dage. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, aku melakukannya dengan sukarela. Lagipula, aku sangat senang bisa melakukan sesuatu untukmu. Api Lotus buru-buru berkata. Dengan rela. Senang. Saya, Kinfei yang, tidak layak. Kinfei yang meraung marah ke langit. Kin Dage, jangan seperti ini. Fire Lotus tampak cemas. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan menatap Fire Lotus. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar gadis yang konyol. Saat itu, kita hanya bertemu secara kebetulan. Apakah pantas bagimu melakukan ini untukku? Meskipun kita hanya bertemu secara tidak sengaja, tapi kamu selalu baik padaku, menjagaku, dan melindungiku, seperti seorang kakak kepada adiknya. Kepuasan dan kebahagiaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, jadi aku rela melakukan apapun untukmu. Dan dalam hatiku, aku sudah lama menganggapmu sebagai saudara kandungku. Kata teratai api sambil tersenyum. Saudara kandung. Kepuasan, kebahagiaan. Huo Yi bergumam. Saya tidak pantas mendapatkannya. Karena aku bahkan tidak bisa melindungimu, dan kamu bahkan harus melindungiku. Aku bahkan tidak pantas disebut laki-laki. Kinfei yang bergumam, wajahnya penuh ejekan diri. Tidak seperti itu. Fire Lotus buru-buru menggelengkan kepalanya, terbakar karena kecemasan. Kinfei yang melambaikan tangannya, menatap pemuda itu dan berkata, Teratai api, aku harus membawanya pergi hari ini. Apakah begitu? Pemuda itu tersenyum dingin. Huo Yi menghela nafas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Kinfei yang, dan berkata, Ayo pergi. Pergi. Kinfei yang segera memelototinya. Huo Yi menghela nafas, Aku tahu kamu menyalahkan dirimu sendiri dan marah sekarang, tapi tolong jangan mengecewakan usaha keras Fire Lotus. Ya, Kin Dage. Naga, kamu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Karena ada cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, mengapa kita tidak bisa menyelesaikannya dengan damai? Ini bagus untukmu, untuk semua orang. Kata Teratai Api. Kinfei yang, Teratai Api ada benarnya. Lagi pula, dia tidak dalam bahaya apapun di sini, dia hanya di sini selama lima tahun. Setelah lima tahun, dia secara alami akan mendatangi kita. Artifak Spirit juga membujuk. Naga, aku tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Tapi aku, Kinfei yang, tidak takut pada mereka. Kinfei yang menatap pemuda itu, dan saat suaranya turun, rambut panjang dan matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Dan pada saat yang sama, aura pembunuh yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya. Ini. Pupil Api Lotus menyusut. Setelah bersama Kinfei yang begitu lama, dia secara alami mengetahui metode Kinfei yang. Ini jelas merupakan awal dari pembukaan domain pembantaian. Mu Tian yang terkekeh. Faktanya, Fire Lotus, Huo Yi, dan Grey Castle masih belum memahami Kinfei yang. Naga memiliki sisik terbalik, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Skala terbalik Kinfei yang adalah keluarga dan teman-temannya. Siapapun yang berani menyakiti keluarga dan teman-temannya, tidak peduli betapa menakutkannya lawannya, dia akan membuat mereka membayar harganya dengan segala cara. Inilah kepribadian Kinfei yang. Bahkan tanpa Fire Lotus, dengan berita kematian Kinba Tian dan Lu Zheng Yang, Kinfei yang tidak akan melepaskannya. Dengan kata lain, pertempuran hari ini sudah ditakdirkan ketika artefak ilahi Kinba Tian muncul. 2.207 Fire Lotus mendesak, Huo Yi, cepat bawa dia pergi. Huo Yi mengangguk, meraih Kinfei yang, dan berkata, cepat ikuti aku. Kinfei yang tetap acuh tak acuh. Mata dan rambut panjangnya diwarnai dengan darah, dan matanya memancarkan cahaya merah. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Ayo pergi. Huo Yi menariknya dengan kuat. Tiba-tiba, Kinfei yang mendorong Huo Yi menjauh dengan telapak tangannya, melihat ke kastil abu-abu, dan berteriak, saya butuh darah, banyak darah. Mendesah. Roh artefak itu menghela nafas. Sepertinya dia masih tidak bisa menghindarinya. Biarkan yang mulia ini membunuhnya. Alasan kenapa aku kalah darinya saat itu adalah karena artefak dewa di langit itu. Dan sekarang, artefak suci itu ditahan oleh pedang darah. Yang mulia ini memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kata roh artefak. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kata Kinfei yang. Bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Roh artefak itu bergumam, dan berteriak, baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan. Dalam sekejap, kastil abu-abu memancarkan kekuatan kematian yang mengerikan. Di saat berikutnya, sebuah penghalang besar muncul. Itu adalah domain kematian. Domain kematian menyelimuti separuh pulau, dan binatang laut yang mengelilingi lembah juga berada di dalam domain kematian. Karena kamu tidak takut mati, buatlah masalah sebanyak yang kamu mau. Roh artefak itu meraung. Kekuatan kematian yang memenuhi langit tiba-tiba berubah menjadi panah abu-abu, padat dan menyerang binatang laut itu dengan ganas. Mengaum. Namun, dalam sekejap, diiringi serangkaian ratapan, semua binatang laut jatuh dari langit. Ada lubang besar berdarah di antara alis mereka. Darahnya seperti hujan lebat, mewarnai kehampaan dan bumi menjadi merah. Lebih baik aku bersembunyi lebih jauh. Mutian yang memandangi mayat-mayat di kehampaan, tersenyum tipis, dan dengan sekejap, muncul di tepi domain kematian. Dia tidak bisa lagi ikut campur dalam pertempuran saat ini. Tentu saja. Tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah beban. Di sisi lain, kontribusinya adalah yang terbesar. Ini karena dia telah memerintahkan bilah darah untuk menunda peralatan ilahi di langit. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk bagi Qin Feiyang. Huo Yi masih berdiri di samping Qin Feiyang, menatap Qin Feiyang dengan marah. Kenapa dia tidak mendengarkan saranku? Fire Lotus memandang Qin Feiyang tanpa daya dan menghela nafas. Namun, arus hangat mengalir di hatinya. Dia tahu bahwa Qin Feiyang melakukan ini demi Qin Batian dan Lu Zheng Yang, juga untuknya. Retakan. Mata pemuda itu muram saat dia melihat binatang laut yang jatuh dari langit. Tangannya terkepal erat. Ledakan. Tiba-tiba, aura naga yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan ini, tubuh pemuda itu bergetar, dan kumpulan api keluar dari tubuhnya. Lalu, dia menerkam Qin Feiyang. Ini bukanlah nyala api biasa. Itu terbentuk dari kekuatan dewa naganya. Ditambah dengan budidayanya yang kuat, nyala api ini cukup untuk membunuh Qin Feiyang secara instan. Bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Tapi untuk ini, Qin Feiyang menutup mata terhadap hal ini. Di matanya, hanya ada mayat binatang laut yang jatuh. Tidak cukup. Darah ini masih jauh dari cukup. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, dia sedang berbicara dengan roh artefak. Jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu mendapatkan persediaan darah yang tak ada habisnya. Kata roh artefak. Karena dia sudah bergerak, dia tentu saja harus berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Gelombang energi kematian muncul seperti air pasang, membentuk penghalang yang langsung menyelimuti Qin Feiyang. Mengikuti dengan cermat. Api yang terbentuk dari kekuatan dewa naga menghantam penghalang dengan keras. Penghalang itu berguncang, tapi tidak pecah. Pada saat yang sama, Huo Yi juga mengeluarkan Palace Master Token dan bergegas ke sisi Fire Lotus. Kemudian, penghalang merah menyala muncul, menghalangi fluktuasi tabrakan antara api dan kekuatan kematian. Huo Yi menghela nafas, sepertinya kita tidak bisa menghentikannya lagi. Meskipun saya telah berulang kali memperingatkan roh artefak bahwa Qin Feiyang tidak boleh masuk ke pulau ini, saya masih mendambakannya di dalam hati. Fire Lotus mengirimkan transmisi suara dengan sedikit senyuman di matanya. Merindukan. Huo Yi tercengang. Ya. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku ingin lebih sering bertemu dengannya. Untuk menyelamatkanku, aku ingin melihatnya membunuh naga api ini dengan cara apapun. Api Lotus tertawa. Ah. Huo Yi terkejut, dan berkata tanpa berkata-kata, ini adalah mentalitas seorang gadis muda, kamu hanya ingin melihat pahlawan tiada taraf datang menunggangi awan pelangi untuk menyelamatkanmu dari lautan kepahitan. Mentalitas seorang gadis muda. Fire Lotus bergumam dan tertawa, mungkin inilah ketergantunganku padanya. Sepertinya kamu benar-benar ingin melepaskannya. Huo Yi mengerutkan kening. Setelah sekian lama bersamanya, apakah kamu tidak memahami kepribadiannya? Selama dia telah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksanya mengubahnya. Lagi pula, aku tidak punya hak untuk mengendalikannya. Kata teratai api. Tentu saja dia tidak takut. Bagaimanapun, dia adalah seorang komandan tanpa pasukan. Tapi kita tidak sama. Konsekuensi dan akibat dari menyinggung naga bukanlah sesuatu yang mampu kita tanggung. Huo Yi menghela nafas. Fire Lotus merenung sejenak dan mengirimkan transmisi suara, jika Kindage benar-benar membunuh naga api ini, tidak akan ada banyak masalah. Apa maksudmu? Huo Yi curiga. Fire Lotus berkata, selama kita tidak memberikan kesempatan kepada naga api ini untuk melarikan diri, para naga tidak akan tahu bahwa kita juga terlibat. Tentu saja, Istana Sembilan Surga tidak akan terlibat. Huo Yi terkejut dan buru-buru berkata, dari apa yang kamu katakan, para naga tidak tahu kamu ada di sini. N. Api Lotus mengangguk. Huo Yi menghela nafas lega dan tersenyum, kalau begitu tidak ada masalah. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Percakapan mereka berdua dilakukan dalam kegelapan, jadi tidak ada yang mendengarnya. Melihat kastil abu-abu berulang kali mengganggu, pemuda itu benar-benar marah dan meraung, apakah kamu benar-benar tidak takut dengan balas dendam nagaku? Kita akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Kata kastil abu-abu. Di domain kematian, pusaran abu-abu segera muncul. Qin Fei yang pernah melihat pusaran ini sebelumnya. Terakhir kali di negeri barat jauh, roh senjata menggunakan pusaran ini untuk memanggil boneka. Namun terakhir kali, pusarannya tidak banyak. Tapi kali ini, di seluruh domain kematian, terdapat puluhan ribu pusaran. Keluarlah untuk penguasa ini. Roh senjata itu berteriak. Langsung. Kumpulan demi kumpulan boneka dengan gila-gilaan keluar dari pusaran. Ada boneka setingkat dewa perang. Ada boneka setingkat dewa raja. Dan bahkan ada boneka tingkat dewa tertinggi. Mereka penuh sesak dan tak terhitung banyaknya. Dan di bawah kendali roh senjata, saat boneka-boneka ini muncul, tubuh mereka otomatis terbelah. Darahnya seperti air terjun, mengalir dari kehampaan. Boneka yang bisa menghancurkan diri sendiri. Apa ini? Pemuda itu melihat pemandangan ini dengan heran dan bingung. Dan Qin Fei yang, dari awal hingga akhir, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Bukankah dia mengancam akan membunuhnya? Kenapa dia tidak bergerak? Jawab aku sebuah pertanyaan. Tiba-tiba, Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda itu. Apa? Pemuda itu curiga. Kamu tahu bahwa aku memiliki darah naga ungu emas, kamu tahu bahwa aku adalah keturunan Qin Batian, tetapi kamu tetap melepaskan aku. Apakah kamu tidak takut penguasa naga akan menyalahkanmu? Kata Qin Fei yang. Mata pemuda itu berbinar, dan dia berkata melalui telepati, Apakah menurut Anda penguasa ini akan membiarkan Anda memasuki tanah suci dengan lancar? Secara telepati, Qin Fei yang tertegun dan berkata dengan suara yang dalam, Apa maksudmu? Sangat sederhana. Itu hanya untuk menenangkan Fire Lotus. Saat kamu memasuki tanah suci, penguasa ini akan memberitahu para naga sesegera mungkin. Pada saat itu, bahkan jika kamu memiliki artefak yang menantang surga, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Pemuda itu mencibir. Jadi begitu. Kamu benar-benar kejam. Qin Fei yang mengepalkan tangannya rat-rat. Untungnya, dia tidak mendengarkan roh artefak dan Huo Yi dan meninggalkan pulau ini. Jika tidak, usaha Fire Lotus akan sia-sia. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam, Kalau begitu, kamu seharusnya tidak meninggalkan Fire Lotus di sini dengan niat baik. Pemuda itu melirik Fire Lotus yang berdiri di samping Huo Yi, dan sedikit kesuraman muncul di kedalaman matanya. Dia berkata kepada Qin Fei yang, Kamu benar-benar pintar. Hati Qin Fei yang tenggelam, dan dia diam-diam berkata, Apa tujuanmu? Kata-kata ini tidak dapat didengar oleh Fire Lotus. Karena jika Fire Lotus mendengarnya pasti dia akan sangat sedih dan marah. Pemuda itu diam-diam berkata, Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti meskipun aku memberitahumu. Qin Fei yang berkata, Jika Anda tidak memberitahu saya, bagaimana Anda tahu jika saya bisa mengerti? Mata pemuda itu bersinar karena ejekan, dan dia berkata, Kamu bahkan tidak tahu identitasnya, Apa yang bisa kamu pahami? Identitas. Qin Fei yang sedikit terkejut, dan berkata dengan heran, Kamu tahu identitas Fire Lotus. Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu mengapa raja ini membiarkannya tetap hidup? Pemuda itu diam-diam mencibir. Apa identitas Fire Lotus? Qin Fei yang diam-diam bertanya, Kamu ingin tahu? Raja ini tidak akan memberitahumu. Bahkan jika aku mati, aku akan menjadikanmu hantu yang kebingungan. Namun, raja ini bisa memberitahumu sebelumnya apa yang akan terjadi pada teratai api. Pertama, raja ini perlahan-lahan akan mempermainkannya. Lagipula, dia cukup cantik, dan raja ini selalu tertarik pada wanita manusia. Kemudian, ketika raja ini lelah bermain dengannya, raja ini akan mengirimnya ke tanah suci dan menyerahkannya ke Longsun. Karena identitasnya, menyerahkannya ke Longsun akan menjadi suatu prestasi besar. Adapun Longsun, maka nasibnya akan semakin menyedihkan. Kultifasinya mungkin lumpuh, dan dia mungkin dipenjara selamanya. Atau dia mungkin dipotong-potong dan diumpankan ke naga muda. Singkatnya, saat kamu masuk neraka, kamu tidak akan kesepian. Cepat atau lambat dia akan datang menemanimu. Pemuda itu tertawa dan mengirimkan suaranya. Kamu pantas mati. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun dia telah menduga bahwa naga api tidak memiliki niat baik untuk meninggalkan teratai api di pulau itu, dia tidak menyangka naga itu akan begitu kejam. Tampaknya pilihannya memang tepat. Jika dia mendengarkan artifak spirit dan Huo Yi, dia tidak hanya akan melukai Fire Lotus, tetapi dia juga akan melukai dirinya sendiri. Tunggu sebentar. Menyerahkannya ke Longsun adalah suatu prestasi besar. Jika itu masalahnya, maka identitas Fire Lotus tidak biasa. 2208 Boneka di pusaran air terus bermunculan. Di dalam domen kematian, hujan darah mengalir turun, seperti api penyucian Asura. Bau darah yang menyengat menyelimuti setiap sudut. Adegan ini cukup membuat kulit kepala siapapun mati rasa. Karena seluruh lembah, termasuk pegunungan dan dataran di luar lembah, telah menjadi lautan darah. Suara mendesing. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam. Latar belakang Fire Lotus, mari kita bicarakan nanti. Sekarang, biarkan orang ini membayar harganya. Ledakan. Di langit yang jauh. Tiba-tiba terdengar suara keras. Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut, dan buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa pedang darah benar-benar terlempar oleh api yang dilepaskan oleh artefak ilahi di langit. Sudah kuduga, kita tidak bisa mengalahkannya. Mutian yang bergumam, dan mengirimkan transmisi suara. Qin Fei yang, situasinya tidak baik, cepat. Sebelum suaranya memudar, matahari yang terik di langit sekali lagi memuntahkan api, dengan ganas menerkam ke arah blood blood. Huh. Bilah darah dengan dingin mendengus. Sebuah kekuatan tak kasat mata muncul. Langsung. Nyala api mulai surut seperti air pasang, kembali ke terik matahari. Inilah kekuatan hukumnya. Pembalikan waktu. Kekuatan hukum semacam ini bisa membuat segala sesuatu di dunia kembali ke asalnya. Ledakan. Tapi di saat berikutnya, matahari yang terik itu juga mengeluarkan aura mengerikan. Mengikuti dengan cermat. Api emas keluar dari tanah. Itu benar. Itu adalah nyala api emas, seperti api ilahi gagak emas. Suhu dunia ini langsung melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehampaan, bumi, laut, dan bahkan domen kematian pun mencair. Kekuatan api. Mata Mutianyang menjadi gelap. Kekuatan api. Qin Fei yang tercengang. Ini adalah kekuatan hukum artefak ilahi itu. Itu bisa melelekan apapun di dunia. Kata Mutianyang. Qin Fei yang menganggup menyadari. Saat itu, dia pernah mendengar orang berkata bahwa ada banyak kekuatan hukum di dunia. Misalnya waktu, ruang, logam, kayu, air, api, tanah, del. Setiap jenis kekuatan hukum memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun dia juga mendengar bahwa ketika kekuatan hukum ini bertemu, mereka akan saling melebur. Dengan kata lain, ketika kekuatan hukum bertabrakan dengan kekuatan hukum, maka kekuatan itu akan segera hilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah matahari yang terik dan pedang yang berdarah. Benar saja, saat kedua kekuatan hukum bertemu, keduanya menghilang. Mutianyang berkata, meskipun kekuatan hukum telah mencair, segel pada senjata ilahi leluhurmu jelas telah terlepas. Pedang darah bukanlah tandingannya. Kita harus bergegas. Ledakan Matahari yang terik di langit sekali lagi memuntahkan api yang melonjak menuju blood blade seperti banjir. Dentang Bilah darah bergetar di kehampaan, memancarkan cahaya berdarah yang tak terbatas. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Gelombang darah membanjiri langit, membawa aura destruktif saat mereka meluncur ke depan. Dengan suara keras, gelombang darah itu dimusnahkan. Nyala api menghujani dan menelan bilah darah itu. Datang dan bantu. Ini adalah suara roh artefak pertumpahan darah. Jelas sekali, seperti yang dikatakan Mutianyang, itu akan segera runtuh. Kinfei yang mengalihkan pandangannya dan melihat ke kastil abu-abu, berkata dengan suara yang dalam, roh artefak, pergi dan bantu. Apakah ini cukup darah? Tanya roh artefak. Hampir. Kinfei yang mengangguk. Meskipun hanya terjadi sebentar, darah di sini lebih banyak daripada yang terakhir kali terjadi di barat jauh. Lagi pula. Terakhir kali ada terlalu sedikit pusaran air. Kali ini, ada puluhan ribu pusaran air. Dengan puluhan ribu pusaran air, kalaupun wayang muncul satu per satu, puluhan ribu bisa muncul sekaligus. Belum lagi wayang sudah muncul dalam jumlah besar sejak awal. Terlebih lagi, sebelum memanggil boneka-boneka tersebut, mereka telah membunuh semua binatang laut. Binatang laut ini setidaknya berada pada tahap awal alam abadi. Adapun nomor. Dibandingkan dengan Bistide pertama, hanya ada lebih banyak. Oleh karena itu, darah yang terkumpul di sini sudah cukup. Baik-baik saja maka. Kastil Abu-Abu merespons dan terbang keluar dari domain kematian menuju blood blood. Pusaran air di domain kematian juga menghilang. Sudah waktunya istirahat. Kinfei yang memandang pemuda itu, niat membunuh keluar dari matanya, dan kemudian dia melonjak ke langit. Pemuda itu tertawa dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Karena menurutnya, kastil Abu-Abu dan blood blood adalah ancaman terbesar. Adapun Kinfei yang, Mutianyang, Huo Yi. Tidak peduli metode apa yang mereka miliki, kesenjangan dalam budidaya tidak akan pernah bisa diatasi. Lebih-lebih lagi. Dia secara pribadi pernah mengalami metode terkuat Kinfei yang, dan itu tidak menimbulkan ancaman baginya sama sekali. Saat saya masih sangat muda, ada seorang lelaki tua yang sering mengatakan kepada saya bahwa tidak peduli lawannya kuat atau lemah. Saya harus berusaha sekuat tenaga. Hari ini, aku juga akan memberimu kalimat ini. Jangan meremehkan siapapun. Kinfei yang meraung. Diringi dentang keras, pedang panjang berwarna darah muncul. Kamu masih menggunakan jurus ini. Pemuda itu sedikit tertegun dan mencibir, menghadapi musuh, mengerahkan seluruh kekuatan itu benar, tapi itu juga tergantung pada apakah lawan memiliki kemampuan untuk membuatmu berusaha sekuat tenaga. Kesombonganmu akan membuatmu terbunuh. Kinfei yang tersenyum dingin dan meneriakan kata demi kata, domain kematian, buka. Begitu suaranya turun. Pesona berwarna darah tiba-tiba muncul. Darah di tanah di bawah, seperti air pasang, mengalir menuju pesona. Dalam sekejap. Kinfei yang tenggelam dalam darah. Pedang panjang berwarna darah di tangannya, seperti gurun kering, menyerap darah dengan gila-gilaan. Ketajaman dan auranya pun langsung melonjak. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Ketajaman pedang darah telah mencapai tingkat dewa tertinggi. Itu masih melonjak. Itu tidak bisa dihentikan. Ini. Melihat aura pedang panjang berwarna darah menjadi semakin menakutkan, ekspresi pemuda itu akhirnya mulai berubah. Apa yang sedang terjadi? Seni surgawi yang dikembangkan oleh dewa surgawi setengah langkah telah melonjak ke tingkat yang mengerikan. Ini benar-benar mematahkan pemahamannya tentang seni dewa. Kekuatan seni dewa ditentukan oleh levelnya. Seni dewa tingkat rendah memiliki kekuatan seni dewa tingkat rendah. Seni dewa yang sempurna memiliki kekuatan seni dewa yang sempurna. Seni dewa tingkat legendaris juga memiliki kekuatan seni dewa legendaris. Setiap tingkat mantra dewa memiliki batas atas. Tapi sekarang, kekuatan seni dewa ini akan terus meningkat seiring dengan penyerapan darah. Apakah ini benar-benar seni dewa? DENTANG Pedang panjang berwarna darah itu berdengung dan bergetar seperti anak kecil yang bahagia. Adapun auranya. Itu telah mencapai tingkat dewa tertinggi yang sempurna. Tapi itu masih melonjak. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi muram. Jika orang ini dibiarkan berkembang seperti ini, sulit membayangkan sejauh mana ia akan berkembang. LEDAKAN Tiba-tiba, gelombang kekuatan naga ilahi muncul, menyerbu ke arah kinfey yang seperti kilat. DENTANG Cahaya pedang berwarna darah keluar dari zona pembunuhan. Keduanya bertemu dalam sekejap. Cahaya pedang berwarna darah segera hancur, dan kinfey yang juga terlempar, memuntahkan darah naga ungu emas. Tidak cukup. Kinfey yang bergumam, menstabilkan tubuhnya, dan terus menyerap darah dengan gila-gilaan. Tapi pemuda itu jelas tidak ingin memberinya waktu lagi untuk menumpuk. Kekuatan naga ilahi meraum di langit, dan aura penghancurnya menghancurkan bumi. MEMADAMKAN Kinfey yang menggunakan formula karakter sing dan dengan cepat menghindar. Namun, kekuatan naga suci sepertinya telah mengunci dirinya. Dimanapun dia bersembunyi, itu akan mengikuti. Dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari kinfey yang. Melihat kinfey yang akan ditenggelamkan oleh kekuatan naga ilahi, dua sosok merah menyala muncul di depan kinfey yang. HEM! Kinfey yang terkejut. Melihat kedua sosok itu, dia berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Itu benar. Orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya tidak lain adalah Huo Yi dan Fire Lotus. Jangan khawatir. Dengan token master istana, aku bisa menahan beberapa gelombang serangannya. Huo Yi tersenyum percaya diri. Dia mengambil token master istana dan menuangkan kekuatan suci-nya ke dalamnya. Ledakan. Aura luar biasa keluar dari lencana pemimpin istana seperti gunung berapi. Aura ini tidak lebih lemah dari aura pemuda itu. Segera setelah. Kekuatan dewa api muncul dan meledak menuju kekuatan naga dewa. Dengan ledakan keras, kekuatan api suci memblokir kekuatan naga suci. Melihat ini, mata pemuda itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dia menatap Fire Lotus dan berteriak, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Saya tidak mau. Tapi tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruhku memiliki kakak yang tak kenal takut dan tak kenal takut? Api Lotus tertawa. Bagus. Sangat bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda itu sangat marah. Diiringi dengan dentang keras, sabit merah muncul dari udara tipis. Sabit itu panjangnya tiga meter, seolah terbuat dari magma, memancarkan kekuatan suci yang mengerikan. Tidak baik. Artefak dewa yang legendaris. Wajah Huo Yi tiba-tiba berubah. Fire Lotus berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menyangka dia memiliki artefak dewa yang legendaris. Masih banyak hal yang tidak dapat kamu bayangkan. Pemuda itu tertawa dan meraih sabit raksasa itu. Seperti dewa kematian dari neraka, dia menyerang keduanya. Mata Fire Lotus menjadi gelap dan berkata, mundur. Giliranmu untuk mundur. Huo Yi mengerutkan kening. Anda. Teratai api memandang Huo Yi dengan marah. Kalian berdua, mundurlah. Tapi saat keduanya berdebat, raungan marah Kinfei yang terdengar di belakang mereka. Ledakan. Pada saat yang sama. Kekuatan pedang darah sekali lagi meningkat ke tingkat yang baru. Fire Lotus dan Huo Yi menoleh dan melihat Kinfei yang mengambil langkah maju, langsung memblokir di depan mereka dan menebas dengan pedang darah. Dentang. Pedang kisepanjang 10 ribu Zhang merobek langit dan menyerang pemuda itu. Huh. Wajah pemuda itu masih penuh rasa jijik. Sabit raksasa di tangannya Melambai, memperlihatkan ketajamannya dan langsung menghancurkan pedangki. Engah. Kinfei yang juga memuntahkan seteguk darah, menghantam Fire Lotus dan Huo Yi. Keduanya segera mengikuti Kinfei yang dan terbang keluar. Wajah mereka pucat. Sangat kuat. Kinfei yang tidak percaya. Dia adalah eksistensi yang melampaui alam dewa, dan dia juga memiliki artefak dewa legendaris, bukankah menurutmu dia kuat? Huo Yi menatapnya dengan kesal. Sepertinya itu belum cukup, kita harus terus menyerap. Gumam Kinfei yang hanya setengah dari darah di tanah yang terserap. Kekuatan pedang darah belum mencapai level slaughter field sebelumnya. Dengan kata lain, tingkat kematian dari pedang darah masih bisa ditingkatkan. Sekelompok semut berani ribut dengan kursi ini. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Ekspresi pemuda itu penuh dengan penghinaan. Tubuhnya dikelilingi oleh api, seolah-olah dewa api telah muncul. Kinfei yang menatap pemuda itu, tanpa menoleh, dia berteriak pada Fire Lotus dan Huo Yi, pergi ke sisi Mutianyang dan tetap di sana. Tetapi, Fire Lotus menatap Kinfei yang dengan cemas. Kinfei yang berkata dengan marah, apakah menurutmu kamu belum cukup menimbulkan masalah bagiku? Tubuh Fire Lotus menegang, dan dia mengangguk, baiklah, hati-hati. Setelah berbicara, dia memanggil Huo Yi, berbalik, dan terbang menuju sisi Mutianyang. 2209 Bau, jalang, setelah membuatku marah, kamu masih ingin lari. Pemuda itu tertawa marah saat dia melewati Kinfei yang seperti kilat, menuju Fire Lotus. Sabit raksasa di tangannya terbakar api, memancarkan aura apokaliptik. Tunjukkan rasa hormat. Kinfei yang juga sangat marah. Dia benar-benar berani mempermalukan Fire Lotus di depan wajahnya. Ini sungguh tak tertahankan. Dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya yang berwarna darah. Ribuan pedangki berubah menjadi sungai berwarna darah, menghancurkan kehampaan sejauh ribuan mil saat menuju ke arah pemuda itu. Enyah. Pemuda itu mengayunkan sabit raksasanya tanpa menoleh. Sungai berwarna darah yang dibentuk oleh pedangki telah dimusnahkan sepenuhnya. Tubuh Kinfei yang bergetar hebat, dan darah naga ungu emas muncrat tak terkendali. Namun, dia tidak mundur setengah langkah. Dia sekali lagi mengayunkan pedangnya dan menebas. Kau benar-benar menyebalkan. Kamu sangat ingin mati. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh perempuan jalang itu. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia berbalik dan mengangkat sabit raksasanya. Dia menghantamkannya ke arah Kinfei yang dengan cara yang tak terbendung. Pedang darahki tidak mampu menghalangi aura sabit raksasa itu. Kesenjangannya terlalu besar. Kinfei yang juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, kesenjangan ini menyusut dengan cepat. Saat ia terus menyerap darah, kekuatan pedang darah menjadi semakin menakutkan. Kerugian dari awal hingga akhir secara bertahap mulai berbalik. Di langit yang jauh. Setelah kastil abu-abu bergabung dalam pertempuran, terik matahari di langit juga dapat diredam. Namun, akan sulit bagi Grey Castle dan Blood Blade untuk menghancurkan lawan. Tentu saja. Kinfei yang tidak akan membiarkan mereka menghancurkan terik matahari. Bagaimanapun, itu adalah artefak leluhurnya. Di sisi lain, Huo Yi dan Fire Lotus memandang Kinfei yang dengan cemas. Namun, pandangan Mutianyang selalu tertuju pada mereka berdua. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa ada rahasia di antara mereka berdua. DENTANG Dalam sekejap mata, kekuatan pedang darah telah meningkat satu tingkat lagi. DENTANG Tabrakan dengan sabit raksasa bukan lagi situasi sepihak. Masih menjadi lebih kuat. Hati pemuda itu dipenuhi rasa tidak percaya. Seni ilahi. Artefak ilahi. Dia bahkan punya ilusi. Ini bukanlah pedang darah yang diubah dari seni dewa. Itu adalah senjata ilahi yang menantang surga yang telah disegel. Pada saat ini, segel itu perlahan-lahan diangkat, dan roh artefak perlahan-lahan bangkit. DARAH Tiba-tiba, dia melihat darah yang melonjak di domen pembantaian. Perubahan pedang darah itu semua karena telah menyerap darah. Apakah itu berarti pedang darah akan berhenti tumbuh selama darahnya hilang? Dengan pemikiran ini, kekuatan naga ilahi melonjak dan berubah menjadi api tak berujung yang melonjak menuju tanah di bawahnya. HEM! Qin Fei yang terkejut dan langsung mengetahui tujuan pemuda itu. Darah inilah yang diandalkan untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa kehilangannya begitu saja. Dia menuki ke bawah dan mendarat di puncak gunung. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan pusaran besar berwarna merah darah muncul di sekelilingnya. Untuk sesaat, darah di tanah melonjak ke arahnya seperti air pasang, berkumpul di dalam wilayah pembantaian. Hilang untuk kursi ini. Pemuda itu meraung, dan nyala api yang tak berujung berjatuhan. Kita harus tahu. Dia adalah eksistensi yang melampaui alam dewa. Tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya api yang dibentuk oleh kekuatan naga ilahi. Darah di tanah menguap dalam sekejap. Bahkan gunung-gunung dan bumi pun ikut meleleh. Pada saat ini, bumi di domain kematian telah berubah menjadi magma. Qin Fei yang merasa sangat disayangkan. Sayang sekali. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menyerap sebagian besar darahnya. Jika tidak, kekuatan domain pembantaian akan berakhir di sini. Di domain pembantaian, darah melonjak. Pedang darah itu seperti jurang maut, menolak segalanya. Dentang. Kekuatannya meroket dengan gila-gilaan. Brengsek. Wajah pemuda itu muram. Sabit raksasa itu terbangun sepenuhnya, dan patung merah menyala muncul di langit. Itulah patung manusia, bagaikan raja langit dan bumi, memancarkan tekanan yang mengejutkan jiwa. Dan ini adalah patung yang dipanggil oleh sabit raksasa ketika ia terbangun sepenuhnya. Patung dewa api. Pergi ke neraka. Pemuda itu meraung. Sabit raksasa itu meninggalkan tangannya dan bergegas menuju Qin Fei yang. Patung dewa api juga membawa kekuatan ilahi yang besar saat menekan Qin Fei yang. Kamu tidak memiliki kemampuan ini. Qin Fei yang mencibir, pedang berwarna merah darah itu berdengung, meledakan ribuan pedang ki, dan bergegas menuju sabit raksasa dan patung dewa api. Semut. Pemuda itu memandang Qin Fei yang dengan jijik. Dengan suara keras, pedang ki, sabit raksasa, dan patung dewa api saling bertabrakan dengan keras. Retakan. Pedang ki terus pecah. Qin Fei yang juga terus mundur, darah muncrat dari mulutnya. Pada akhirnya, semua pedang ki runtuh. Namun, sabit raksasa dan patung dewa api masih utuh. Artefak dewa tingkat legendaris. Mata Qin Fei yang berbinar. Artefak ilahi seperti itu layak untuk semua orang. Yang disebut, semua orang, tentu saja adalah Putri Duyung, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya. Setelah menghancurkan pedang ki, pemuda itu bahkan lebih tak kenal ampun, mengendalikan sabit raksasa dan patung dewa api untuk terus menyerang Qin Fei yang. Qin Fei yang buru-buru menjalankan formula karakter berjalan dan melarikan diri ke langit. Tapi itu masih terlambat. Ledakan. Sabit raksasa dan patung dewa api mengenai posisi semula. Bumi hancur, kehampaan hancur. Gelombang energi apokaliptik menyebar ke segala arah. Qin Fei yang terpengaruh. Dia segera menggunakan battle formula. Tetapi bahkan dengan slaughter domain dan battle formula, dia masih terlempar, tubuhnya berlumuran darah. Domain pembantaian hampir hancur. Kuat. Qin Fei yang terkejut. Seorang ahli tingkat ini, ditambah dengan artefak ilahi tingkat legendaris, hanyalah keberadaan seperti dewa. Namun, dia tidak lagi takut. Karena dia bisa merasakan kekuatan pedang darah akan mencapai level beberapa kali sebelumnya. Selama mencapai level itu, belum lagi artefak dewa tingkat legendaris, bahkan jika itu adalah artefak dewa yang menantang surga, pedang darah dapat menghancurkannya. Belum mati. Pria muda itu menjadi marah karena malu. Membawa sabit raksasa dan patung dewa api, dia mengejar Qin Fei yang dengan gila-gilaan. Namun meski pertarungannya begitu sengit, domain kematian tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ini menunjukkan. Dibandingkan dengan kastil abu-abu, kekuatan pemuda itu masih jauh lebih buruk. Jika bukan karena identitasnya sebagai naga, kastil abu-abu akan mengubahnya menjadi hantu yang kesepian. Tentu saja. Sebagai anggota naga, pemuda itu memang punya hak untuk berbangga. Bagaimanapun, seluruh dunia kuno dikuasai oleh naga. Naga adalah kaisar dunia kuno. Haha. Sebagai keturunan Qin Batian, apakah kamu hanya tahu cara lari demi hidupmu? Apakah kamu tidak takut mempermalukan nenek moyangmu? Pemuda itu mencibir. Tapi hatinya semakin berat. Karena kekuatan yang dipancarkan pedang darah itu sudah mampu memberinya rasa ancaman. Aku memalukan. Kamu adalah tokoh dikdaya yang melampaui tingkat dewa, dan kamu juga memiliki artefak dewa tingkat legendaris, namun kamu tetap tidak bisa membunuhku. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang hal yang memalukan, seharusnya kamulah yang mempermalukan para naga. Balas Qin Fei Yang. Senyuman pemuda itu membeku, dan alisnya tiba-tiba dipenuhi rasa permusuhan. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan lari. Qin Fei Yang tersenyum dingin, meraih pedang darah, dan menyerang pemuda itu. Pedang Ki meraung seperti naga darah. Saya tidak percaya Anda benar-benar bisa menentang surga. Pemuda itu meraung, melambaikan tangannya yang besar, dan sabit raksasa serta patung dewa api ditekan. Dentang. Kali ini, adegan sebelumnya tidak muncul. Pedang Ki dan sabit raksasa serta patung dewa api terus bertabrakan, dan mereka sama sekali tidak dirugikan. Ini. Pemuda itu tercengang. Bisakah itu benar-benar menentang langit? Saya katakan sebelumnya, jangan meremehkan siapapun, terutama saya, Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraung, pedang darah itu bergetar hebat, dan energi pedang berwarna darah melonjak keluar. Tepiannya sangat mengerikan. Bahkan domain kematian mulai retak. Ini. Melihat retakan di domain kematian, hati pemuda itu melonjak. Kita harus tahu. Domain kematian ini, bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Dengan kata lain, kekuatan pedang darah di tangan lawan sudah melampaui kekuatannya. Yang paling penting adalah, kekuatan pedang darah masih meningkat. Pada akhirnya, itu semua karena darah. Dia seharusnya menghancurkan darahnya sejak lama. Dengan cara ini, kekuatan pedang darah tidak akan mencapai tingkat ini. Apakah kamu takut? Apakah kamu panik? Apa yang benar-benar membuatmu takut masih akan datang? Suara Kinfei yang turun, dan kekuatan pedang darah meningkat satu tingkat lagi. Hingga saat ini, tidak banyak darah yang tersisa di domain kematian. Darah yang tersisa tidak bisa lagi membuat pedang darah mencapai level yang sama seperti beberapa kali sebelumnya. Namun, ini sudah cukup. Dia maju selangkah, menghindari sabit raksasa itu, dan langsung menyerang pemuda itu. Karena pedang darah saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menghancurkan sabit raksasa. Sabit raksasa adalah artefak tingkat legendaris. Jika dihancurkan, sayang sekali. Saya tidak percaya. Pemuda itu meraung, api berkobar di sekujur tubuhnya. Mengaum. Di saat berikutnya, seekor naga api meraung ketika ditembakkan. Menghadapi pedang darah saat ini, ia tidak lagi berani ceroboh dan memperlihatkan tubuh aslinya. Binatang buas, apakah itu binatang biasa atau binatang suci yang mulia, mereka semua memiliki satu kesamaan. Ketika mereka berubah menjadi bentuk manusia, mereka paling banyak dapat menggunakan 70% kekuatan mereka. Setelah memperlihatkan tubuh aslinya, aura naga api semakin kuat. Apakah kamu tahu? Saya pernah bertemu dengan naga api, kata Yezi Chen. Coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Hampir menjadi hidangan di panci saya. Qin Fei yang mencibir. Kau sedang mencari kematian. Naga api meraung ke langit, dan kekuatan sucinya terus mengalir ke sabit raksasa. Kekuatan sabit raksasa juga naik ke level lain. Tapi di waktu yang sama, pedang darah akhirnya selesai menyerap darah di domain kematian. Kekuatannya meningkat sekali lagi. Bajingan. Huo Long meraung kesal. Bahkan setelah mengungkapkan kekuatan penuhnya, itu masih bisa ditekan. Ingat. Jangan meremehkan musuh di kehidupanmu selanjutnya. Karena meremehkan musuh akan merugikanmu. Tentu saja. Ini juga tergantung siapa lawannya. Jika lawannya adalah aku, meskipun kamu berusaha sekuat tenaga dari awal, kamu mungkin tidak bisa membunuhku. Qin Fei yang mencibir, dan menggunakan formula jalan untuk menghindari sabit raksasa, dan bergegas ke depan naga api, menebas dengan pedangnya. Dentang. Diiringi percikan api, sisik naganya hancur, dan ekor raksasa naga api langsung terpotong. Darah naga berceceran di langit. Aduh. Naga api tiba-tiba berteriak dengan sedih. Namun di saat yang sama, niat membunuhnya meletus, dan ia mengendalikan sabit raksasa untuk menyerang Qin Fei yang dari belakang. Qin Fei yang mencibir dan langsung memasuki kastil. 2.210. Hem. Naga api mengamati kehampaan dengan terkejut. Aku di sini. Suara Qin Fei yang tiba-tiba terdengar di atas kepala naga api. Naga api mendonga dan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Qin Fei yang menuki ke bawah dengan agresif. Ketajaman pedang darah membuatnya merasa putus asa. Tidak. Naga api secara naluriah meraung ketakutan. Namun, pada saat yang sama ia membuka mulutnya, Qin Fei yang menebaskan pedangnya dengan marah ke tubuhnya. Mengaum. Raungan menyedihkan lainnya. Bagian lain dari tubuhnya terpotong. Saudara Qin, darah naga sangat berharga. Jangan sia-siakan. Melihat darah naga yang melayang di langit, mutianyang berteriak keras, hatinya sakit. Qin Fei yang tercengang. Tampaknya itu benar. Domain pembantaian mulai menyerap darah naga. Ya Tuhan. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku tidak memintamu untuk menyerapnya. Aku memintamu untuk memasukkannya ke dalam sesuatu. Setelah selesai, kita akan memasak panci dan makan enak. Mutianyang menepuk keningnya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Setelah itu, matanya tiba-tiba berbalik, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Kemudian, dia menghilang ke udara. Qin Fei yang memutar matanya. Jam berapa waktu itu, masih berpikir untuk makan. Nampaknya orang tersebut juga berpotensi menjadi seorang foodie. Namun, ini juga merupakan ide yang bagus. Eksistensi yang melampaui level dewa dan merupakan naga ilahi. Esensi energi yang terkandung dalam daging dan darah sangatlah besar. Untuk dewa setengah langkah seperti dia, itu bisa dikatakan sebagai suplemen yang bagus. Bagi Mutianyang, dewa perang sempurna, hal ini secara alami lebih bermanfaat. Memikirkan hal ini. Dia mengeluarkan panci besar dari cincin semesta miliknya. Panci besar ini adalah yang terakhir kali dia gunakan untuk merebus daging di penjara. Dia menyimpannya secara khusus. Sehingga kapanpun dia lapar, dia bisa memanfaatkannya untuk membuat dirinya pusing. Dan sekarang, itu hanya kebetulan saja yang berguna. Qin Fei yang membawa panci besar dan berlari ke bawah naga api untuk menangkap darah naga yang muncrat. Dalam waktu kurang dari setengah kedipan mata, dia sudah mengisi setengah wajan. Tanpa keraguan. Melihat pemandangan ini, naga api hampir menjadi gila karena marah. Mengambil darah naganya tepat di depannya tidak lagi hanya mempermalukannya. Kamu manusia terkutuk. Naga api meraung. Tapi saat ini, Mutianyang, yang menghilang sebelumnya, tiba-tiba muncul di bawah. Ada dua segmen naga di bawah. Salah satunya adalah ekor naga api. Bagian lainnya adalah tubuh naga yang kemudian dipotong. Mutianyang mengangkat kepalanya dan menyeringai pada naga api. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak dengan ekor dan tubuhnya. Ah! Huoyi dan Fire Lotus saling memandang. Sebelumnya, mereka masih bertanya-tanya kenapa orang ini tiba-tiba menghilang. Siapa sangka kalau itu sebenarnya untuk daging naga? Dia benar-benar pelahap. Sementara itu, naga api, yang setengah mengucapkan kata-katanya, juga menatap kosong ke tempat di mana Mutianyang menghilang, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Panci besar di tangan Qinfei yang sudah penuh, dan dia menyimpannya dengan puas. Ada pun sisa darah naga, dia tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, seluruh naga api akan ada di tasnya, jadi dia tidak peduli kehilangan sedikit darah naga ini. Tidak bisa dimaafkan. Sama sekali tidak bisa dimaafkan. Kalian semua harus mati hari ini. Naga api kembali sadar dan segera meraung marah. Ledakan. Di saat yang sama ia meraung, terik matahari yang melayang di langit tiba-tiba meledak dengan suara yang memekatkan telinga seperti gemuruh guntur. Setelah itu, nyala api dimuntahkan dan meledak menuju domain kematian. N. Mu Tianyang muncul di samping Fire Lotus lagi. Menatap Fire Lotus, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan Kinfei yang mengaktifkan domain pembantaian, jadi dia mengetahui kekuatan pedang darah seperti punggung tangannya. Pedang darah saat ini jelas tidak mencapai level beberapa kali sebelumnya. Bisakah itu memblokir kekuatan ilahi dari artefak ilahi yang menentang surga? Dia tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Kastil Abu-Abu juga terkejut, dan berkata kepada Blood Blood, tunggu dulu, penguasa ini akan pergi dan membantu mereka. Tidak dibutuhkan. Tapi saat ini, teriakan yang mendominasi terdengar. Semua orang tercengang, lalu memandang Kinfei yang secara bersamaan. Mereka melihat Kinfei yang melihat api yang meneru-deru, bukan saja dia tidak gugup sama sekali, dia bahkan memiliki keinginan untuk mencobanya. Benar saja, yang terampil itu berani. Huo Yi tersenyum pahit. Tidak ada jalan lain. Saat ini dia punya ibu kota. Mutianyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Titik. Dentang. Suara logam yang menusuk telinga meledak. Kinfei yang mengaktifkan seni karakter pertempuran, memegang pedang merah darah dengan kedua tangannya, dia langsung menghancurkan domain kematian, dan kemudian menyambut api. Ledakan. Itu seperti pertemuan komet. Jauh di langit, tiba-tiba ada semburan cahaya ilahi. Kinfei yang memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya seperti meteorit, menabrak pulau di bawah. Seluruh tubuhnya penuh luka, dan darah mengalir seperti sungai. Dan nyala api itu juga menghilang pada saat yang bersamaan. Apa? Mata naga api melebar karena marah. Itu benar-benar bisa bersaing dengan artefak surgawi yang menentang surga. Ini terlalu menantang. Kinfei yang memanjat dalam keadaan yang menyedihkan, dan terlepas dari luka di tubuhnya, dia menatap matahari yang terik. Apakah ini surga leluhur yang menentang artefak dewa? Itu sungguh kuat. Namun, kekuatan pedang darah tidak sekuat beberapa kali sebelumnya, namun tidak jauh berbeda. Dan sekarang, hanya dengan menyemburkan api, dia ditembak jatuh dari langit. Terlihat artefak dewa ini memang tidak sederhana. Tentu saja. Alasan terbesarnya adalah karena segel artefak ilahi ini telah terlepas. Melonggarkannya segel membuatnya lebih kuat dari blood blade dan kastilnya. Naga api kembali sadar dan berkata dengan penuh semangat, meskipun menantang surga, ia tidak terkalahkan. Dengan suara keras, nyala api lain jatuh dari langit. Mata Kinfei yang meredup. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu biang keladinya. Artefak ilahi itu dikendalikan oleh naga api. Selama naga api itu mati, secara alami ia tidak akan menyerang mereka. Astaga! Dia mengambil satu langkah dan bergegas menuju naga api. Naga api merasa bangga, tapi tiba-tiba merasa merinding. Ketika melihat Kinfei yang menyerbu ke arahnya, ia segera berbalik dan melarikan diri. Kabur! Kinfei yang mengangkat alisnya. Kerugian terbesar dari slaughter domain adalah kecepatannya. Misalnya, ketika dia membunuh Feng Xi'an, jika bukan karena bantuan kastil, dia tidak akan bisa mengejarnya. Dan budidaya naga api lebih kuat dari budidaya Feng Xi'an. Jika naga api juga ingin melarikan diri, bagaimana dia bisa mengejarnya? Itu sedikit impulsif. Dia seharusnya tidak merusak domain kematian. Tunggu sebentar. Bahkan jika dia tidak menghancurkan domain kematian, kekuatan apinya seharusnya cukup untuk menghancurkan domain kematian. Dengan kata lain, hasilnya akan sama. Pada saat yang sama, ekspresi teratai api berubah, dan dia berteriak, Kin Dagei, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Kalau tidak, ketika dia memberitahu para naga, belum lagi kita memasuki tanah suci, aku khawatir seluruh wilayah utara akan terjerumus ke dalamnya. Kesengsaraan dan penderitaan karena kita. Bagaimana dia bisa mengejar ketinggalan? Biarkan aku yang melakukannya. Huo Yi menghela nafas. Hem. Mu Tianyang tertegun, dan segera menoleh untuk melihat ke arah Huo Yi dengan heran, tetapi dia melihat Huo Yi mengambil langkah dan kemudian menghilang dari pandangannya. Sangat cepat. Mu Tianyang tercengang. Terakhir kali dia membunuh Yu Ziji di aula konferensi, dia juga menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Tapi kali ini, dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan bayangan pun tidak terlihat, seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, Qin Fei yang mengabaikan api yang jatuh dari langit dan mengejar naga api dengan gila-gilaan. Karena apa yang dikatakan Fire Lotus persis seperti yang dia pikirkan. Jika dia membiarkan naga api melarikan diri, mereka tidak hanya akan mendapat masalah, tapi semua makhluk di wilayah utara juga akan terkena dampaknya. Hal semacam ini sama sekali tidak mungkin terjadi, atau dia akan menjadi orang berdosa di wilayah utara. Namun kecepatan naga api membuatnya kelelahan fisik dan mental. Ternyata slaughter domainmu hanya bisa meningkatkan kekuatan pedang darah, tapi tidak memperkuatmu sama sekali. Jika aku tahu, mengapa aku harus melawanmu secara langsung. Mengandalkan kecepatanku yang luar biasa, aku bisa membuatmu kelelahan sampai mati meski harus melakukannya. Naga api juga secara bertahap menemukan kelemahan domain pembantaian, dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang sambil mencibir. Sekarang tidak lagi gugup. Selama ia menemukan kelemahannya, akan mudah untuk menangani Qin Fei Yang. Jangan selalu menatap Qin Fei Yang, lihat kami sesekali. Tapi tiba-tiba, suara tidak senang terdengar di depan mereka. Hem. Naga api tertegun dan menoleh ke belakang. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berkata dengan kaget dan marah, kapan kamu menyusul. Qin Fei Yang juga tercengang. Itu sebenarnya adalah Huo Yi. Bukankah dia ada di seberang sana? Dia ingat ketika dia mengejar naga api, Huo Yi masih berdiri bersama dengan teratai api dan mutianyang. Bagaimana dia bisa berlari ke depan begitu cepat? Huo Yi menyeringai pada Qin Fei Yang dan memandang naga api dengan ketidakpuasan, aku berlari di depanmu dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Apakah rasa keberadaanku begitu rendah? Ini tidak mungkin. Kamu pasti menggunakan suatu metode. Naga api menggelengkan kepalanya. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana dewa perang yang sempurna bisa mengejarnya? Metode. Huo Yi tertegun dan tidak bisa berkata-kata, Tolong, laut naga langit ini tidak dapat membuka altar teleportasi, metode apa yang dapat saya gunakan? Lalu bagaimana kamu bisa menyusulnya? Naga api bertanya dengan heran. Bukankah itu tidak masuk akal? Kecepatanku lebih cepat darimu. Tentu saja, jika Anda tidak terluka, mungkin ceritanya akan berbeda. Huo Yi tertawa. Bahkan jika aku terluka dan kecepatanku kurang dari setengah kecepatan puncakku, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dikejar oleh dewa perang sempurna sepertimu. Kata naga api, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kebenaran ada di depanmu, kenapa kamu tidak mempercayainya? Huo Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berhentilah berpura-pura menjadi misterius. Naga api meraung saat kekuatan sucinya melonjak dan menyerang Huo Yi. Pada saat yang sama, nyala api itu juga mulai menyala. Qin Fei yang memandang Huo Yi, mengangkat pedang darah di tangannya, dan menyerang api itu. Ledakan. Qin Fei yang diledakkan lagi, menghantam kedalaman bumi. Kepalanya tergantung dan matanya pusing. Tubuhnya seperti terkoyak, dan dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Bahkan kesadarannya pun memudar. Setelah terluka parah dua kali berturut-turut, bahkan jika dia memiliki battle world art untuk melindungi tubuhnya, bahkan jika tubuhnya telah ditempa oleh kesengsaraan surgawi, dia tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, kultivasinya adalah kelemahannya, dan dia hanyalah dewa ilahi setengah langkah. Namun, naga api belum dilenyapkan, jadi bagaimana dia bisa jatuh? Dia menggigitnya dengan keras, dan kesadarannya menjadi lebih jelas. Kemudian, dia turun dari tanah dalam keadaan yang menyedihkan dan melihat kekehampaan di atas. Langsung, dia tercengang. Di kejauhan, Mu Tianyang juga tercengang. Ketika kekuatan naga ilahi naga api hendak menenggelamkan Huo Yi, nyala api tiba-tiba muncul dari tubuh Huo Yi. Ini juga dibentuk oleh kekuatan ilahi. Kedua kekuatan suci itu bertabrakan dengan ledakan keras. Pada akhirnya, kekuatan naga ilahi naga api dihancurkan semudah menghancurkan rumput kering. Terima kasih. 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 Terima kasih.